Platform itu tingginya setidaknya 10 meter. Aura pemuda itu melonjak saat ia bergegas ke atas dalam sekejap. Gerakannya bersih dan lincah. Set. Namun, apa yang ia anggap wajar dan tak terkendali itu tidak menuai sorak-sorai. Sebaliknya, ia malah dicemoh. Kupikir dia punya beberapa trik tersembunyi. Aku tidak menyangka dia hanya seorang kultifator tingkat satu. Ujung tombak timah yang tampak seperti perak tetapi tidak berguna. Orang ini menghabiskan seluruh makanan di meja dan minum tiga kendi anggur. Dia pasti terlalu banyak minum. Seorang kultifator tingkat satu berani bersikap sombong di sini. Dia hanya mencari kematian. Suara sorakan dari kerumunan semakin keras. Setelah melihat kekuatan pemuda itu, para jenius menggelengkan kepala dengan pandangan meremehkan. Haha, ayolah, biarkan aku melihat keterampilan keluarga besarmu. Pemuda itu tertawa, suaranya memekakkan telinga. Dia benar-benar mencari kematian. Dengan kekuatan seperti itu, dia berani menantang keterampilan keluarga besar. Dia bahkan tidak akan tahu bagaimana dia meninggal. Dia sangat sombong saat dia tidak kuat. Dia hanya seorang pecinta makanan yang tidak punya otak. Suara-suara menghina datang dari mana-mana lagi. Huff, aku tidak butuh keluarga besar. Aku bisa membunuhmu. Di tengah kerumunan, sesosok tubuh terbang cepat dan melesat ke panggung, berdiri di hadapan pemuda itu. Aura pembunuh menyeruak. Bunuh aku. Pemuda itu tertegun dan bertanya, bukankah ini pertandingan persahabatan? Jangan bilang kau ingin bertarung sampai mati. Tentu saja. Waktuku sangat berharga. Aku tidak punya waktu untuk bertarung sampai mati denganmu. Orang itu sangat sombong. Auranya bergejolak. Dia adalah seorang kultifator tingkat dua. Pemuda itu menoleh dan menatap orang dari keluarga besar itu dengan bingung. Ia bertanya, bukankah ini pertandingan persahabatan? Mungkinkah ini pertarungan hidup dan mati? Tentu saja. Kami para kultifator melawan langit. Kami berjalan melewati gunung-gunung mayat dan lautan darah. Mengapa kami tidak bisa bertarung hidup dan mati? Chu Siong tiba-tiba berkata. Sejak awal, dia tidak menyukai pemuda itu. Dia tidak makan dengan benar, tidak duduk dengan benar, dan bahkan tidak berbicara seperti orang normal. Hal ini membuatnya merasa jijik dan ingin membunuh. Mendengar ini, wajah pemuda itu menjadi pucat. Dia berkata, kalau begitu aku tidak akan bertarung. Kau bisa mencari orang lain untuk pertarungan hidup dan mati ini. Aku di sini hanya untuk bertarung. Dengan itu, pemuda itu berjalan meninggalkan peron. Ada apa? Apa kau takut setelah mendengar tentang pertarungan hidup dan mati? Keberanian apa yang kau miliki? Atau kau takut aku akan membunuhmu? Kata kultifator lawan dengan nada meremehkan. Kakek berkata bahwa aku tidak bisa bertarung sampai mati dengan orang lain, karena jika aku memukul terlalu keras, aku mungkin akan membunuh mereka. Wajah pemuda itu pucat, dan matanya berkedip-kedip. Haha! Terdengar tawa dari bawah. Hahaha! Suara tawa itu semakin keras. Hey! Dengarkan ini. Alasan yang lucu. Kau jelas takut pada pertarungan hidup dan mati, tapi kau bisa mengemukakan alasan yang bermartabat seperti itu. Kau benar-benar jenius. Hanya seorang jenius yang bisa menemukan alasan yang begitu lucu. Banyak orang tidak dapat menahan tawa. Kerumunan itu tertawa terbahak-bahak. Segera setelah itu, sebuah siluet muncul di depan pemuda itu, itu adalah Cu Siong. Dia kemudian berkata dengan dingin, mereka yang tidak ingin bertarung akan mati. Begitu dia selesai berbicara, aura mengerikan meledak keluar. Di bawah aura ini, pemuda itu terpaksa mundur beberapa langkah. Ketika dia mencapai pusat panggung tinggi lagi, wajahnya menjadi pucat. Bocah, ini adalah hasil dari kata-katamu. Hari ini, tidak ada yang bisa melindungimu. Melihat pemuda itu kembali, mata kultifator lawan bersinar dengan niat membunuh. Dia muncul saat ini untuk menarik hati negara-negara besar. Jika dia bisa membunuh orang yang pemarah seperti itu, dia tentu akan mendapatkan hati negara-negara besar, atau bahkan persahabatan. Aku tidak punya pilihan selain bertarung. Apakah aku harus membunuhnya? Pemuda itu menatap Cu Siong. Bunuh saja dia kalau bisa, kata Cu Siong dingin. Sekarang, dia tidak sabar untuk membunuh pria pengecut dan keras kepala ini. Baiklah kalau begitu, wajah pemuda itu menjadi pucat. Dia menatap kultifator lawan dan berkata, aku akan membunuhmu. Bocah, Apakah aku salah dengar? Apa yang kau katakan? Si kultifator tertawa dan menatap pemuda itu dengan nada mengejek. Aku bilang, aku akan membunuhmu. Apakah kau siap? Pemuda itu berkata dengan serius, tetapi dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk berbicara. Suara tawa kembali terdengar dari mana-mana. Semua orang melihat kejadian ini dengan pandangan mengejek. Haha, sang kultifator tertawa. Kau benar-benar tahu bagaimana cara melucu. Haha, lelukonmu sangat bagus. Karena kau menceritakan sebuah lelucon kepadaku, aku bisa membiarkan mayatmu tetap utuh setelah membunuhmu. Sang pembudidaya tertawa, tetapi ada niat membunuh di matanya. Kamu di level 2, dan aku di level 1. Tidakkah kamu ingin memberiku hambatan? Tanya pemuda itu. Uh, kultifator itu tertegun dan tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Dalam pertarungan hidup dan mati, adakah rintangan? Rintangan. Cacat, cacat. Rintangan. Suara para pembudidaya datang dari bawah. Mereka datang ke sini hanya untuk ikut bersenang-senang. Sekarang setelah mendengar lelucon pemuda itu, mereka semua setuju, tetapi senyum di wajah mereka semakin lebar. Menghadapi teriakan dari bawah, kultifator itu menoleh dan melakukan gerakan yang menurutnya keren. Dia perlahan membuka mulutnya dan berkata kata demi kata, baiklah, karena semua orang berkata begitu, aku akan memberimu handicap. Kultifator itu berada di level 2, dan pemuda itu berada di level 1. Perbedaan kekuatannya terlalu besar, dan kultifator itu sangat percaya diri. Haha, kalau begitu tunggu saja kematianmu. Pemuda itu tidak mendengar ejekan dalam kata-kata itu. Dia hanya tertawa seolah-olah memberinya cacat membuatnya percaya diri. Namun, tawanya sekali lagi disambut dengan penghinaan dari orang banyak. Sudahlah, cepat dan lakukan tindakanmu. Cusyong sedikit tidak sabar dan mendesak. Baiklah, lihat bagaimana aku membunuhmu. Pemuda itu tampak sangat percaya diri. Dia melangkah ke arah kultifator itu selangkah demi selangkah. Langkahnya lambat tapi mantap. Tentu saja, di mata banyak orang, ini adalah langkah yang malu-malu. Apa yang akan dia lakukan? Bukankah dia memberinya cacat? Mengapa dia tidak menyerang? Kenapa dia berjalan mendekat? Apakah dia akan bertarung di depannya? Pertarungan jarak dekat. Ya ampun, ini aneh sekali. Semua orang siap melihat lelucon, tetapi pemuda itu tidak menyerang. Sebaliknya, ia berjalan menuju kultifator itu. Meskipun langkahnya lambat, ia akhirnya mencapai kultifator itu. Berjalan di depan sang kultifator, pemuda itu mengangkat telapak tangannya, dan seberkas cahaya menyambar. Ayo, nak, setelah satu gerakan, aku bisa menghabisimu dalam satu gerakan. Kultifator itu tersenyum, tetapi matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Berdengung. Dengan getaran, Yuan sejati pemuda itu melonjak, dan perisai cahaya muncul. Dia setuju untuk memberi lawannya Handicap, tetapi dia tidak mengatakan bahwa dia tidak bisa bertahan. Pada saat ini, dengan pertahanan langit kedua, dia yakin lawan tidak akan bisa menembus perisai cahaya. Dengan kilatan cahaya, telapak tangan pemuda itu mendarat di wajah sang petani. Ledakan. Platform tinggi itu bergetar pelan, dan suara lembut terdengar. Haha, kau ingin membunuh seseorang dengan serangan seperti itu dan menerobos pertahananku. Kau pasti sedang bermimpi. Kau baru saja berada di langit pertama, dan kau berani bersikap sombong. Kau hanya seorang rakus. Telapak tangan pemuda itu mendarat, dan langsung menimbulkan ledakan tawa. Tentu saja, tidak semua orang tertawa. Lebih dari separuh orang tidak tertawa. Sebaliknya, mereka semua menganggah lebar dan lidah mereka keluh, seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Ya Tuhan, apa yang baru saja kulihat? Orang-orang yang tadi tertawa, kembali menatap ke panggung tinggi dan tampak sangat terkejut. Di panggung yang tinggi, kultifator itu ditampar oleh pemuda itu. Darah mengalir keluar dari mulutnya seolah-olah dia sangat kesakitan. Tubuhnya terus berkedut di tanah, dan setelah beberapa nafas, dia berhenti bergerak. Mata kultifator itu melebar, dan ada sedikit kengerian di matanya. Kemudian, vitalitasnya menghilang. Satu tamparan saja telah membunuh seorang kultifator langit kedua, dan orang ini adalah kultifator langit pertama yang tampak seperti orang rakus yang tidak punya otak. Kontras seperti itu membuat beberapa kultifator yang menonton pertunjukan ingin muntah darah. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang terjadi? Aku tidak mendengar perisai cahaya itu pecah, dan orang ini sudah mati. Sekalipun mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri, itu tetap tidak dapat dipercaya. Aku tahu, itu pasti karena kesombongannya. Sebelum serangan lawan mendarat, dia secara otomatis menyingkirkan penghalang cahaya dan memblokir serangan itu tanpa peringatan apapun. Setelah berpikir lama, seseorang berpura-pura pintar dan menjelaskan. Benar sekali, kurasa aku melihat perisai cahaya itu menghilang terlebih dahulu. Kemudian, orang lain berkata, Sial, aku juga merasakannya. Anak itu terlalu ceroboh. Lalu, orang ketiga berkata, Setelah itu, beberapa orang lagi berbicara. Semua orang berkata demikian, dan itu wajar saja. Oleh karena itu, petani itu mati sia-sia. Bahkan orang jenius pun tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Sudah kubilang, aku hanya bertarung. Karena ini pertarungan hidup dan mati, aku sangat kejam. Kalau tidak hati-hati, kau akan terbunuh. Pemuda itu menarik telapak tangannya dan berkata dengan polos kepada petani di tanah. Tidak, aku tidak tahan lagi. Aku akan membunuhnya. Orang ini benar-benar tidak tahu malu. Apakah dia benar-benar berpikir dia telah membunuh pihak lain? Aku akan membunuhnya. Aku akan membunuhnya sekarang. Kata-kata pemuda itu menimbulkan gelombang ketidakpuasan. Kemudian, dengan kilatan cahaya, seorang kultifator lain muncul. Adapun kultifator sebelumnya, ia langsung terbunuh. Tentu saja, sebelum itu, pemuda itu merabar-rabar tubuh pihak lain di depan dunia untuk beberapa saat, sambil berkata bahwa ia menginginkan rampasan perangnya. Kau ingin bertarung denganku juga? Pemuda itu menyimpan rampasan perangnya, menatap kultifator di depannya dan bertanya dengan ragu. Nak, hentikan omong kosongmu. Ini pertarungan hidup dan mati. Aku datang ke sini hanya karena melihat betapa tidak tahu malunya dirimu. Aku tidak punya waktu untuk beradu denganmu. Kultifator ini sangat mendominasi. Dia juga berada di langit kedua, tetapi dia jelas lebih kuat dari yang sebelumnya. Tetapi mengapa aku harus bertarung denganmu? Tanya pemuda itu. Jika kau tidak melawan, kau akan mati. Cu Siong berbicara lagi, suaranya dingin. Haha, nak, kau sudah mendengarnya. Jika kau tidak melawan, kau akan mati. Tentu saja, jika kau melawanku, kau pasti akan mati, tetapi kau akan mati beberapa saat kemudian. Kultifator kedua tertawa. Pria muda itu mengerutkan kening, jelas tidak senang. Setelah ragu-ragu sejenak, pemuda itu berkata, jika kau ingin bertarung, aku akan bertarung lima puluh batu utama. Jika kau tidak memilikinya, enyahlah. Lagi pula, kau lebih kuat dariku, jadi kau harus memberiku kesempatan. Penampilan pemuda itu kali ini sangat tangguh. Ia bahkan mempertaruhkan lima puluh batu utama. Taruhan sebesar itu mengejutkan semua orang. Petani yang ada di seberangnya memasang ekspresi jelek. Bagaimana, kalau kau tidak mau bertarung, enyahlah. Pemuda itu menjadi sangat sombong dan mendominasi. Dua ratus empat puluh dua. Kau mau bertarung atau tidak? Lima puluh batu utama, enyahlah dari sini jika kau tidak mau bertarung. Pemuda itu agresif dan tangguh. Kultifator kedua di atas panggung memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Setelah dipaksa ke sudut, dia berkata, saya akan bertaruh. Mengapa saya tidak bertaruh? Baiklah, keluarkan lima puluh batu utama, aku akan melakukannya sekarang. Pemuda itu masih tegar saat mengeluarkan sekantung batu utama dan meletakkannya di tanah. Jumlahnya tepat lima puluh. Empat puluh sembilan di antaranya merupakan batu primer, sedangkan satu sisanya terdiri dari seratus fragmen batu primer. Kultifator kedua awalnya agak ragu-ragu, tetapi setelah melihat batu primordial yang dikeluarkan pemuda itu, dia tertawa terbahak-bahak. Haha, nak, sepertinya kamu telah mengeluarkan semua asetmu. Setidaknya kamu tahu tempatmu, karena kamu tahu bahwa kamu akan mati dan batu primordial akan jatuh ke tanganku, sebaiknya kamu bertaruh habis-habisan denganku. Aku sudah mengeluarkan batu utamaku. Bagaimana denganmu? Minggir dari sini. Tria muda itu berkata dengan dingin. Semua orang bisa mendengar kemarahan, kengganan, dan bahkan sedikit keputus asaan dalam suaranya. Bajingan, lima puluh yuan batu, jumlah yang sangat besar. Jika aku tahu lebih awal, aku akan naik. Anak ini cukup berani, masih berani bertaruh sebelum kematiannya. Sepertinya dia seorang penjudi. Lima puluh batu utama sudah cukup untuk membuat kebanyakan orang iri, dan mereka semua mengeluh. Huff, hanya lima puluh batu utama, aku akan mengambilnya jika kau memberikannya padaku. Kultifator kedua mendengus, lalu berbalik dan berkata kepada kultifator di bawah, siapapun yang memiliki batu primer, pinjamkan aku sepuluh, aku akan mengembalikan lima belas setelah pertempuran. Meminjam sepuluh batu utama untuk mengembalikan lima belas, itu adalah kesepakatan yang bagus. Tak lama kemudian, sepuluh batu utama dilemparkan ke kultifator kedua. Nak, mari kita lihat bagaimana kamu akan mati. Kultifator kedua tertawa hampa saat matanya berkedip dingin. Dia kemudian meletakkan lima puluh batu utama bersama dengan lima puluh sebelumnya. Baiklah, mari kita mulai, kata Cu Siong dengan tidak sabar. Baiklah, berdirilah di sana dan terima pukulanku. Pemuda itu melangkah maju lagi. Itulah yang telah mereka sepakati sebelumnya, untuk membiarkan dia menerima pukulan terlebih dahulu. Ayolah, aku tidak sebodoh yang sebelumnya. Kultifator kedua merasa percaya diri. Sebelum pemuda itu tiba, dia sudah memasang perisai cahaya dan menatap pemuda itu dengan jijik. Seolah berkata, Nak, aku akan membiarkanmu memukulku, tetapi kamu tidak akan bisa menembus pertahananku. Pemuda itu melangkah maju. Telapak tangannya bersinar terang saat ia menyerang sekali lagi. Ayah, suara renyah terdengar. Pemuda itu tampaknya tidak menggunakan banyak tenaga, tetapi sebuah serangan telapak tangan ringan mendarat di wajah kultifator kedua. Yang terakhir terjatuh seperti yang sebelumnya. Matanya penuh dengan keterkejutan, dan dia bergerak-gerak seperti udang. Setelah beberapa kali menarik nafas, dia berhenti bernapas. Dia sudah meninggal. Dia meninggal lagi. Semua orang tercengang. Apa yang sedang terjadi? Sekalipun mereka memperhatikan dengan teliti, mereka tidak dapat melihat apapun. Sudah kubilang aku orang yang sangat keras kepala. Kalian tidak percaya padaku. Apa kalian percaya padaku sekarang? Pemuda itu berbicara lagi. Kali ini, dia sangat gembira. Setelah mencari-cari di tubuh lelaki itu selama beberapa saat, dia tidak menemukan batu vitalitas apapun. Dia mengutuk lelaki malang itu dan menyingkirkan seratus batu vitalitas itu. Hanya dalam beberapa saat, ia telah memperoleh lima puluh batu purba. Pemuda itu merasa telah memperoleh keuntungan besar. Bajingan, sepuluh batu purba milikku. Kutukan marah terdengar dari kerumunan. Seorang kultifator melolong seperti serigala. Apa yang sedang kamu lakukan? Pemuda itu menyimpan batu vitalitas dan hendak meninggalkan panggung ketika dia dihentikan oleh seorang kultifator. Dia adalah seseorang dari tiga kekuatan utama. Tidak ada. Hanya saja pertempuran ini belum berakhir. Aku ingin melawanmu. Ini adalah seorang kultifator dari keluarga Li. Pada saat ini, dia berbicara dengan dingin Aku sudah bertarung dua kali, dan kau masih ingin melawanku. Apakah ingin bergiliran melawanku? Apakah ini cara kalian, pasukan besar, melakukan sesuatu? Mata pemuda itu menyala karena marah. Para petani di bawah ingin mengumpat. Dia bahkan bertempur dalam dua pertempuran. Omong kosong, dia bahkan tidak bertarung satu kalipun. Dia hanya berdiri di sana dan menerima dua serangan tanpa hasil. Dia tidak menggunakan energi sama sekali. Aku juga bisa bertarung lima puluh batu vitalitas denganmu. Kultifator dari keluarga Li berbicara dan menghentikan pemuda itu lagi. Apa kau pikir aku bodoh? Aku di level pertama, dan kau di level ketiga. Bagaimana kau akan bertarung? Pemuda itu mencibir. Hari ini, kamu harus bertarung bahkan jika kamu tidak mau. Kultifator dari keluarga Li itu agresif. Tidak heran Zichen membunuh murid-murid keluarga besarmu. Kalian semua sangat sombong. Di mana keadilanmu? Tria muda itu mencibir. Nada suaranya sangat tidak bersahabat. Wow! Perkataannya menimbulkan kegaduhan. Tidak seorang pun menyangka pemuda itu akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Itu adalah tamparan keras di wajah. Nak, kau sedang mencari kematian. Pada saat yang sama, puluhan tatapan membunuh menyapu ke arah pemuda itu. Anak ini pasti tahu kalau dia akan mati, jadi sebaiknya dia mengucapkan beberapa patah kata. Menurutku juga begitu. Melihat situasi saat ini, mustahil baginya untuk hidup. Semua orang memandang pemuda itu, menunggu jawabannya. Jika kau ingin bertarung denganku, kau bisa bertaruh seratus batu vitalitas. Sialan, kau dari pasukan besar, tapi kau bertaruh lima puluh batu vitalitas. Kau tidak tahu malu. Pemuda itu akhirnya mengalah, tetapi dia tidak mau kalah. Dia membentak dengan keras. Niat membunuh yang dingin muncul lagi. Semua orang menatapnya tajam, tetapi tidak ada yang bergerak. Tingkat pertama melawan tingkat ketiga. Ini adalah pertarungan yang mematikan. Hanya masalah waktu. Pemuda itu mengeluarkan seratus batu vitalitas dan meletakkannya di tanah. Nak, mari kita lihat bagaimana kau akan mati. Kultifator dari keluarga Li juga mengeluarkan seratus batu vitalitas dan meletakkannya di tanah. Jangan mengoceh. Kalau mau berkelahi, bilang saja. Pemuda itu sangat lugas. Baiklah, mati saja. Teriak Kultifator dari keluarga Li. Auranya melonjak dan dia hendak membunuh pemuda itu. Tunggu. Tiba-tiba pemuda itu berteriak, mengejutkan Kultifator dari keluarga Li. Kau tahu aturannya. Bahkan seorang ahli tingkat dua memberiku kesempatan. Kau, seorang ahli tingkat tiga, ingin menyerangku secara diam-diam. Kau ingin menjadi bahan tertawaan. Pemuda itu mengejek lagi. Lalu apa yang kamu inginkan? Kultifator dari keluarga Li itu menahan amarahnya, tetapi dalam hatinya, dia telah membunuh pemuda ini ratusan kali. Pada saat ini, dia bersumpah akan menyiksa orang ini sepuluh ribu kali sebelum membiarkannya mati. Aku tidak akan memberimu kesempatan. Dua jurus. Jika aku tidak bisa membunuhmu dalam dua jurus, maka kau boleh melakukan apapun yang kau mau padaku. Pemuda itu mengulurkan dua jarinya dan membuat tanda dua. Baiklah, kultifator dari keluarga Li itu setuju tanpa ragu. Kali ini, semua orang membuka mata lebar-lebar dan menatap pemuda itu dengan saksama. Mereka ingin melihat apa yang akan dilakukannya. Pemuda itu melangkah maju dan berjalan ke depan kultifator keluarga Li. Dia kemudian mengulurkan tangannya dan menamparkan dua kali. Tampar, tampar. Itu adalah dua telapak tangan yang sangat sederhana yang hanya membawa lapisan pertama Zen Yuan. Kiri dan kanan, tampaknya tidak berat sama sekali. Namun, dua tamparan itu, yang sama sekali tidak berat, membuat ahli itu tersungkur. Darah berbusa dari mulut ahli itu. Ia ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak bisa. Setelah beberapa kali berkedut, kepalanya miring ke samping, matanya melebar, dan ia menghembuskan napas terakhirnya. Dia sudah mati, dia mati lagi. Dua tamparan sederhana saja bisa membunuh orang. Aneh sekali, bukan. Mereka bahkan tidak mengedipkan mata. Mereka memperhatikan dengan saksama, tetapi mereka tetap tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Bahkan para jenius lainnya pun bingung. Dia baru berada di lapisan surgawi pertama, dan dia baru menggunakan zen yuan lapisan surgawi pertama. Bagaimana dia bisa membunuh lapisan surgawi ketiga? Tidak peduli bagaimana mereka memikirkannya, mereka tidak bisa mengerti. Nak, aku tidak yakin. Aku akan melawanmu. Leluhur bela diri melesat dan mendarat di panggung tinggi. Sudahlah, jangan banyak bicara. Aku berani bertaruh setidaknya 200 yuan batu. Pemuda itu tidak membuang waktu lagi dan berkata, Baiklah, aku tidak akan membuang waktu lagi. Aku akan bertaruh 100 batu yuan, tetapi aku tidak akan membiarkanmu menang. Jika kau mati, aku akan mengambil 200 batu yuan. Jika aku mati, kau boleh mengambil 300 batu yuan. Leluhur bela diri jelas diperintahkan oleh leluhur bela diri. Dia ingin menguji kekuatan pemuda itu. Letakkan batu yuan itu dan mari kita bertarung. Pemuda itu menunjuk batu yuan di tanah. Leluhur bela diri tidak membuang waktu lagi dan melemparkan sekantong batu yuan. Jumlahnya tepat 300. Jelas, dia telah mempersiapkan ini sebelumnya. Dia tahu pemuda itu akan setuju, karena dia tidak punya pilihan kedua. Pergilah ke neraka. Dengan niat membunuh yang terpancar di matanya, leluhur bela diri menyerang. Yuan sejati dari langit ketiga melonjak dan dia melemparkan telapak tangan ke arah pemuda itu. Sebuah jejak telapak tangan besar muncul, dengan aura yang menakutkan, dan jatuh di kepala pemuda itu. Kau bisa membunuh seseorang dengan serangan yang lemah seperti itu. Bahkan Marsial Ancestor tidak sekuat itu. Pemuda itu mencibir. Dia sama sekali tidak peduli. Dia mengepalkan tangan kanannya, dan yuan sejati langit pertama berputar di sekitar tinjunya. Dia kemudian melemparkan pukulan ke telapak tangan itu. Langit pertama melawan langit ketiga. Dia sedang mencari kematian. Kau pikir dia akan berdiri saja di sana dan membiarkanmu memukulnya? Kali ini, dia pasti akan hancur berkeping-keping. Suara-suara terdengar dari kerumunan. Tidak ada yang optimis dengan pemuda itu. Dengan perbedaan kekuatan yang begitu besar, tidak ada yang mengira dia bisa menang. Ledakan Jejak telapak tangan dan tinju itu bertabrakan, dan terjadilah ledakan besar. Adegan pemuda yang hancur berkeping-keping itu tidak terjadi. Sebaliknya, tinjulah yang mematahkan jejak telapak tangan itu. Setelah ledakan itu, jejak telapak tangan berubah menjadi energi dan menghilang. Apa? Pukulan biasa seperti itu sangat mengerikan. Namun, energi di permukaan tubuhnya sangat biasa. Semua orang terbelalak lebar, dan wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Aku tahu. Dia tidak kuat, tapi tubuhnya sangat kuat. Itulah satu-satunya penjelasan mengapa tiga orang sebelumnya terbunuh dalam satu serangan. Benar sekali. Hanya tubuh yang kuat yang dapat menahan serangan seperti itu. Setelah serangan itu, pemuda itu melangkah maju. Tatapan matanya dingin. Dia mengepalkan tinjunya, dan aliran Yuan sejati langit pertama mengalir deras. Kelihatannya seperti pukulan biasa, tetapi memiliki kekuatan yang mengerikan. Dong. Dengan suara keras, langit dan bumi berguncang. Serangan penghancur Marsial Ancestor hancur lagi. Itu sangat mudah. Ledakan. Pemuda itu melayangkan pukulan lagi, dan Marsial Ancestor terpental. Ia memuntahkan setegup darah, dan wajahnya dipenuhi dengan kebencian. Ini adalah keterampilan bertarung Marsial Ancestor yang hebat. Biasa saja, pemuda itu mencibir dan melayangkan pukulan lagi. Rajurit level tiga itu terhempas lagi. Dia bahkan tidak punya kekuatan untuk melawan. Dia benar-benar tertekan. Nak, aku akan membunuhmu. Leluhur bela diri sangat marah. Dia memuntahkan setegup darah. Dia telah kehilangan seluruh wajahnya, dan dalam kemarahannya, dia melancarkan serangan yang kuat. Di langit, aura penghancur beriak dan jejak telapak tangan mengerikan muncul. Destruction Palem adalah keterampilan menyerang Marsial Ancestor. Namun, orang ini jelas hanya mempelajarinya sedikit, dan tidak dapat menampilkan kekuatan keterampilan bertarungnya. 243. Ledakan. Dengan suara keras, seluruh panggung mulai berguncang hebat. Jejak telapak tangan yang mengerikan itu sekali lagi dihancurkan oleh tinju pemuda itu. Pemuda itu sangat menakutkan. Tinjunya seperti tinju besi yang dapat menghancurkan dan menghancurkan apapun. Leluhur bela diri itu terbang mundur lagi dan hampir jatuh dari panggung. Dia batuk darah dan tampak sangat malu. Dia sangat kuat. Dia tidak kuat, tapi tubuhnya sangat kuat. Dia berpura-pura lemah selama ini. Di bawah, semua kultifator tercengang. Mereka yang berteriak-teriak ingin membunuh pemuda itu menutup mulut mereka dan bersembunyi di antara kerumunan. Semua orang tahu bahwa pemuda itu ganas. Dan dia adalah orang yang berani menantang tiga kekuatan. Di dunia saat ini, tidak banyak orang seperti dia. Setelah beberapa ronde, pemuda itu akhirnya tiba di hadapan Marsial Ancestor dan melancarkan pukulan biasa. Dong. Dengan suara keras, langit dan bumi berguncang. Leluhur bela diri merasa seolah-olah dia dipukul oleh palu yang berat. Dadanya amruk dan dia batuk darah lagi. Kemampuan bertarung leluhur bela diri hanya biasa-biasa saja. Pemuda itu terus mengejeknya. Kemudian, dia tiba-tiba melangkah keluar dan menginjak tubuh Marsial Ancestor. Seketika, Marsial Ancestor batuk darah lagi. Hentikan. Leluhur bela diri lainnya berteriak tidak puas. Rupanya, dia ingin menghentikan pertempuran. Hem. Aku akan mengirimmu ke neraka. Mata pemuda itu berkilat dingin. Dia menghentakkan kakinya lagi. Kali ini, Ki yang mengerikan mengalir dan menghentak kepala pemuda itu. Rasanya seperti menginjak bola karet. Membuat suara keras. Seorang leluhur bela diri diinjak-injak sampai mati. Ganas. Terlalu ganas. Dia baru saja menginjak-injak seorang kultifator kuat hingga mati. Apakah dia benar-benar hanya di level 1? Semua orang tercengang. Mereka merasa itu tidak dapat dipercaya. Nak, sudah ku bilang berhenti. Kau tidak mendengarku. Sang Grandmaster bela diri melangkah maju. Vital Ki-nya mengalir deras di sekelilingnya. Dia adalah seorang Grandmaster bela diri tingkat 4, tetapi dia bukan seorang jenius. Leluhur bela diri yang jenius, Wu Zhe, duduk di kejauhan. Tampaknya, dia tidak berniat menunjukkan dirinya. Tidak peduli seberapa kuat pemuda itu, dia hanya berada di lapisan surgawi pertama. Tidak perlu seorang jenius seperti dia untuk turun tangan. Ini pertarungan hidup dan mati. Dia belum mati, jadi kenapa aku harus berhenti? Pemuda itu menatap lawannya dengan senyum mengejek. Si ahli tingkat 4 itu geram, tetapi dia tidak dapat menjawab pertanyaan ini. Dia hanya bisa mendengus dingin dan berkata, kalau begitu, maka aku akan melawanmu. Kita akan bertarung sampai mati. Bertarung secara bergantian. Kalian para negara adidaya benar-benar tidak tahu malu. Pemuda itu mencibir lagi. Namun, pembangkit tenaga listrik lapisan keempat dengan dingin berkata, kamu tidak punya pilihan lain. Bagus, 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 kau memang tak tahu malu. Namun, aku tak bisa mengubah peraturanku. Jika kau ingin melawanku, kau harus menyiapkan batu kemurnian yang cukup. Sekarang, aku akan menaikkan harganya. 500 batu kemurnian per pertarungan. Jika kau ingin tak tahu malu, baiklah, gunakan batu kemurnian untuk membayar rasa tak tahu malumu, kata pemuda itu dingin. Ada ketenangan yang tak tertahankan dalam suaranya. Di bawah, terdengar suara terkesiap. Taruhan 50 batu kemurnian kini telah menjadi 500 batu kemurnian. Jumlahnya 10 kali lipat dari jumlah awalnya. Jika pemuda itu menang lagi kali ini, maka ia akan memenangkan 1000 batu kemurnian. Dalam waktu singkat, ia telah memperoleh 950 batu kemurnian. Kecepatan perolehan batu kemurnian ini sungguh mengerikan. Tentu saja, sudah merupakan keajaiban bagi seorang lapisan surgawi tingkat 1 untuk mengalahkan lapisan surgawi tingkat 3. Tidak realistis untuk berpikir bahwa lapisan surgawi tingkat 4 dapat mengalahkannya. Semua orang mengira pemuda itu hanya berjudi sebelum meninggal. Lagipula, jika dia meninggal, maka batu-batu suci itu akan hilang. Baiklah, aku setuju. Leluhur bela diri mengangguk. Tak lama kemudian, Wuze mengumpulkan 500 batu kemurnian dan meletakkannya di samping. Saat ini, ada 1000 batu kemurnian di tanah. Ini jumlah yang sangat besar. Jika biksu jahat baik ada di sini, dia pasti akan cemburu. Ada sedikit keserakahan di mata pemuda itu. Ledakan. Dengan suara keras, pertempuran dimulai. Kultifator level 4 ini jelas bukan orang biasa. Dia menggunakan destruction palm sejak awal. Selain itu, dia telah memahaminya hingga ke tingkat yang sangat dalam. Di langit, telapak tangan itu memancarkan cahaya hitam. Itu seperti ki iblis yang berputar. Aura yang mengerikan menyebar dan menyerang pemuda itu. Pemuda itu tidak menghindar. Ia mengayunkan tinjunya dan menyerang ke arah telapak tangan itu. Dong. Tinju itu mendarat, menyebabkan langit berguncang. Jejak telapak tangan itu mulai bergetar hebat. Tetapi tidak meledak. Kemudian, pemuda itu meninju lagi, dan jejak telapak tangan itu meledak, berubah menjadi energi langit dan bumi. Pada saat ini, Marsial Ancestor tiba di depan pemuda itu dan menghunus sebilah pedang hitam. Itu adalah destruction shoot. Dong. Pemuda itu menangkis dengan tinjunya. Keduanya bertabrakan, dan suara logam meledak. Keduanya mundur beberapa langkah. Nak, aku meremehkanmu. Kau hanya berada di langit pertama esensi sejati, tetapi tubuhmu sangat mengerikan. Mata kultifator tingkat 4 itu berubah dingin. Dia mendekat lagi, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Tapi aku tidak melebih-lebihkanmu. Menurutku, kau di sini hanya untuk memberiku batu kemurnian. Tria muda itu mencibir. Jejak penghinaan muncul di wajahnya saat ia bergegas maju. Dong. Tinju itu mendarat seperti palu yang berat. Kekuatannya mengerikan. Udara menjerit seolah-olah akan ditusuk. Peng. Kali ini, Marsial Ancestor langsung terdorong mundur. Darah di tubuhnya mendidih. Weng. Tubuh pemuda itu bergetar. Dia masih berada di langit pertama, dan Yuan Qi-nya tidak kuat. Namun, tubuhnya telah menjadi lebih kuat. Dengan suara siulan, Tinju itu mendarat lagi. Buang. Pedang besar itu hancur berkeping-keping. Tinju itu mendarat di tubuh Marsial Ancestor. Marsial Ancestor merasa seolah-olah telah dihantam gunung. Dia memuntahkan darah dan terlempar ke belakang. Ya ampun, dia benar-benar membuat level 4 terbang. Ini tidak dapat dipercaya. Apakah dia benar-benar hanya berada di langit pertama esensi sejati? Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin langit pertama mengalahkan level 4? Pada saat ini, bukan hanya para kultifator di bawah yang tercengang, bahkan para jenius pun tampak serius. Seorang Veskai dengan kekuatan tempur seperti itu hampir sama dengan monster. Mereka harus menganggapnya serius. Siapa dia? Bagaimana dia bisa memiliki tubuh yang mengerikan seperti itu? Mata Wuze berbinar. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Kekuatannya biasa saja, tetapi tubuhnya luar biasa. Kekuatan tempurnya juga kuat. Pikir jenius keluar gali. Mereka juga berada di langit keempat, tetapi mereka jenius. Mereka telah mempelajari teknik-teknik hebat dan mempelajari keterampilan pertempuran ofensif. Tentu saja, mereka tidak takut pada pemuda langit pertama. Bahkan jika dia setara dengan monster, dia tidak bisa membunuh seorang jenius yang tiga level lebih tinggi darinya. Lagi pula, para jenius juga bisa bertarung di atas level mereka. Peng. Sejak leluhur Bella Diri merasakan bahwa tubuh pemuda itu telah menjadi lebih kuat, dia tidak dapat melawan. Dia terus-menerus ditekan dan memuntahkan darah. Dia terluka parah. Cahaya berkelebat di sekujur tubuhnya. Satu demi satu, keterampilan bertarung yang hebat muncul. Namun, keterampilan itu dengan mudah dipatahkan oleh pemuda itu. Wajah Grandmaster Bella Diri itu menjadi pucat saat dia mengutuk nasib buruknya. Dia benar-benar bertemu dengan lawan yang tangguh, seorang iblis. Ledakan. Pemuda itu melancarkan pukulan terakhirnya dengan aura yang kuat. Aura itu seberat gunung dan aura yang mengerikan mengalir di sekitar tinjunya saat mendarat di dada ahli alam leluhur Bella Diri itu. Peng. Dengan satu pukulan, pertahanan ahli alam leluhur Bella Diri itu hancur dan dadanya langsung amruk. Pada saat yang sama, aura penghancur yang mengerikan melonjak melalui tinjunya dan masuk ke tubuh lawannya. Pada saat berikutnya, energi tak terbatas meledak di dalam tubuhnya. Organ dalamnya langsung hancur berkeping-keping. Leluhur Bella Diri, langit keempat, jatuh begitu saja. Banyak bagian organ dalamnya bercampur darah mengalir keluar dari mulutnya. Langit keempat dari esensi sejati terbunuh. Kehebatan pertempuran seperti itu membuat semua orang di tempat kejadian ketakutan dan terkejut. Seharusnya itu adalah konferensi pemenggalan kepala, tetapi dirusak oleh seorang pemuda. Mereka mengira bahwa dia adalah seorang pecinta makanan yang tidak punya otak, tetapi siapa yang tahu bahwa dia adalah orang yang sulit diatur. Pada saat ini, dia menggunakan kekuatannya sendiri untuk membunuh leluhur Bella Diri esensi sejati langit keempat. Ini terlalu menakutkan. Dia sangat kuat, tetapi dia berpura-pura bodoh dan membiarkan pihak lain memberinya rintangan. Jika orang-orang yang meninggal itu tahu kebenarannya, aku penasaran seperti apa ekspresi mereka. Apakah mereka akan tiba-tiba berdiri dan hidup kembali dalam kemarahan? Dia benar-benar berani membiarkan seseorang yang bisa membunuh langit keempat dari esensi sejati menyerangnya dengan cacat. Semua orang berseru. Kekuatan tempur pemuda itu melampaui harapan mereka. Pada saat ini, tidak ada yang berani mengejeknya. Berpikir kembali pada kata-kata pemuda itu, sebagian orang sudah tahu bahwa dia sedang mencari masalah dengan pasukan besar. Apakah ada orang lain? Setelah membunuh leluhur Bella Diri, tatapan pemuda itu menyapu kerumunan, melihat pasukan utama. Ini jelas merupakan suatu provokasi. Pemuda itu telah membunuh seorang langit keempat dari esensi sejati. Dengan kekuatannya di hadapan mereka, tidak ada seorang pun yang berani ceroboh. Pada saat ini, hanya beberapa orang jenius yang bisa bergerak. Konferensi pemenggalan kepala ini dimulai oleh mereka. Aku akan melakukannya. Teriakan keras terdengar. Seorang pria jangkung melangkah keluar. Dengan satu langkah, panggung tinggi itu berguncang. Aura mengerikan memenuhi udara, menyebabkan gelombang seruan. Itu Cu Siong. Dia benar-benar keluar. Langit keempat dari esensi sejati Cu Siong benar-benar akan bergerak. Kekuatan tempur pemuda ini mengerikan. Hanya orang jenius yang bisa mengalahkannya. Karena Cu Siong akan bergerak, pertempuran ini harus berakhir. Benar sekali. Meskipun dia monster, kekuatannya terlalu rendah. Karena Cu Siong akan bergerak, pemuda itu akan hancur. Pemuda itu menatap Cu Siong dengan senyum mengejek. Apa kau tidak tahu aturannya? Apa kau tidak melihat berapa banyak batu purba di sini? Sambil berbicara, pemuda itu menunjuk ke samping. Ada seribu batu purba di sana. Batu-batu itu diam-diam tergeletak di sana, memancarkan energi purba murni. Penggarap alam esensi sejati dapat menyerap energi dalam batu primal untuk meningkatkan kekuatan mereka. Pada saat yang sama, batu primal adalah mata uang umum benua Tianwu. Tidak seorang pun akan mengeluh karena memiliki terlalu banyak. Ekspresi Cu Siong sangat jelek. Ini adalah seribu batu purba. Apa kau tidak mampu membelinya? Kalau begitu pergilah. Pemuda itu berteriak dingin, sambil menyapukan pandangannya ke pasukan utama. Kalian benar-benar tak tahu malu. Kalian ingin melemahkanku. Tidak apa-apa, tetapi kalian harus membayar atas ketidaktahuan kalian. Aku hanya menginginkan batu purba. Jika kau ingin bergerak, maka keluarkan seribu batu primal. Pemuda itu sangat sombong. Suaranya menggema ke seluruh tempat. Cukup, Cu Siong tiba-tiba berteriak. Bukankah itu hanya seribu batu purba? Aku akan memberikannya padamu. Saat suaranya jatuh, sebuah cahaya menyala di tangannya. Kantong-kantong batu purba muncul entah dari mana. Ada lima kantong, dan setiap kantong berisi 200 batu purba. Ayah. 244. Sambil melemparkan batu esensi, mata Cu Siong dipenuhi dengan niat membunuh. Kamu dari keluarga Cu, dari kota salju terapung. Kamu benar-benar datang ke sini untuk memulai majelis pemenggalan kepala. Mungkinkah Zichen punya dendam padamu? Pemuda itu tidak langsung menyerang, tetapi bertanya. Dia membunuh adikku, Cu Fei. Aku datang ke sini untuk membunuhnya. Tentu saja, aku akan membunuhmu terlebih dahulu, kata Cu Siong dingin. Pemuda itu adalah Zichen, dan dia merasa lega saat ini. Berita itu bisa menyebar ke Floating Snow City karena artefak terlarang itu. Beberapa orang yang suka ikut campur menyebarkan berita itu. Lagipula, ketika Zichen mengeluarkan artefak terlarang itu, banyak orang melihatnya. Kudengar kau membanggakan dirimu tanpa malu-malu bahwa kau bisa membunuh Zichen dengan satu tangan. Aku penasaran seberapa kuat dirimu, jadi aku datang untuk melihatnya sendiri. Pemuda itu mencibir. Ledakan. Cu Siong tidak membuang waktu dan langsung menyerang. Sama seperti Cu Fei, aura dingin melonjak di sekelilingnya, seolah-olah dia berada di dalam es berusia 10 ribu tahun. Udara di sekitarnya berwarna putih seperti lapisan es, memancarkan suhu dingin. Biarkan aku mengantarmu pergi hari ini. Tangan Cu Siong mengalir dengan cemerlang bagai es, dan dia cepat menamparkan Zichen. Haha, jenius. Kalau begitu, biarkan aku melihat seberapa kuat dirimu hari ini. Zichen tertawa. Cu Siong sangat kuat, dan dia tidak perlu bersembunyi. Tubuhnya memancarkan cahaya kemasan, dan tubuh sempurnanya pun muncul. Dia juga mengulurkan telapak tangannya. Telapak tangannya tampak ringan, tetapi memancarkan cahaya kemasan, dan bertemu dengan telapak tangan es Cu Siong. Peng. Suaranya sangat keras dan menyebar ke seluruh tempat. Kedua telapak tangan itu saling bertabrakan, dan riak-riak kemasan muncul seperti gelombang air, bersinar dengan cahaya kemasan. Semua orang di bawah membelalakkan mata mereka. Pertarungan seperti itu jarang terjadi, dan mereka tidak ingin melewatkan sedetik pun. Zichen berdiri di panggung tinggi, pakaiannya berkibar, dan tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan. Di bawah serangan itu, dia tidak bergerak sama sekali. Di sisi lain, Cu Siong benar-benar mundur tiga langkah, wajahnya sedingin es. Cu Siong benar-benar mundur. Mungkinkah dia pun tidak sanggup menghadapi pemuda ini? Semua orang merasa sulit untuk mempercayainya. Bahkan para jenius pun mengerutkan kening. Anak baik, aku meremehkanmu. Tadi, aku hanya menggunakan 30% kekuatanku. Terimalah pukulanku lagi. Teriak Cu Siong. Cahaya putih berkumpul di telapak tangannya lagi. Kali ini, cahaya itu jauh lebih pekat. Kidingin menghilang, dan suhunya turun lebih rendah lagi. 30%. Aku baru menggunakan 10% tadi. Zichen mencibir. Cahaya kemasan bersinar dari tubuhnya saat dia melambaikan tangannya dan menyerang lagi. Ledakan. Sebuah ledakan keras terdengar seperti gemuruh guntur. Suaranya memekakan telinga dan menyebar ke seluruh lembah Zanying. Ketika kedua telapak tangan itu bertabrakan, sejumlah besar cahaya kemasan dilepaskan. Sesosok terbang keluar dari cahaya kemasan dan mendarat di tepi platform tinggi, hampir terjatuh. Itu adalah Cu Siong. Pada saat ini, telapak tangannya cacat dan meneteskan darah. Bahkan wajahnya pun terdistorsi. Di sini. Melihat pemandangan seperti itu, semua orang tercengang. Seorang jenius lapisan surgawi pertama melawan seorang jenius lapisan surgawi keempat, melukai lawan dalam satu serangan. Siapa kamu? Ekspresi Cu Siong menjadi sangat buruk. Ini adalah pertama kalinya dia mewakili klan Cu, tetapi dia terluka, dan wajah klan tersebut rusak parah. Akulah yang akan membunuhmu. Cahaya kemasan di sekitar Zichen menjadi semakin pekat. Dia melangkah maju, membawa serta sejumlah besar cahaya kemasan saat dia menebas ke arah Cu Siong. Weng! Tubuh Cu Siong bergetar. Sebagai anggota klan Cu, tentu saja dia memiliki lebih banyak trik. Sebuah cahaya menyala di tangannya, dan sebuah bilah tajam muncul. Bila itu memancarkan cahaya dingin seolah-olah terbuat dari kristal dingin berusia 10 ribu tahun. Ini adalah senjata tajam, yang kedua setelah senjata roh. Senjata itu sangat tajam, dan pada bilahnya, ada riak-riak air, tetapi dinginnya tak tertandingi. Pedang es. Dengan teriakan keras, pedang ki yang tajam muncul. Pedang itu mengalir dengan aura yang menakutkan dan bergegas menuju Zichen. Kecepatannya sangat cepat, seperti kilat. Ucat. Zichen tidak menghindar. Dia hanya mengulurkan telapak tangannya, dan sejumlah besar cahaya kemasan tersebar. Saat berikutnya, suara logam beradu terdengar, dan pedang ki langsung terpotong. Apa? Ekspresi Cu Siong berubah. Ternyata ada seseorang yang menggunakan telapak tangannya untuk menangkis senjata tajam, dan dia tidak terluka. Suara mendesing. Udara di sekitarnya menjadi semakin dingin, dipenuhi hamparan udara dingin berwarna putih yang luas, seperti butiran es kecil. Cu Siong memegang pedangnya dan menyerang lagi. Langit dan bumi yang beku. Cu Siong menyerang dengan gerakan yang kuat. Ini adalah teknik membunuh dari Frost Arts. Kekuatannya tak tertandingi, dan sekelilingnya tertutup es, seolah-olah ada gunung es berusia ribuan tahun yang mengambang, memancarkan hawa dingin yang mengerikan. Pada saat yang sama, Zichen merasa bahwa gerakannya terhalang, dan pikirannya menjadi lamban. Jurus ini menyerang tubuh dan pikiran. Jurus ini merupakan jurus pembunuh ganda, dan sangat mengerikan. Cahaya kemasan berkelebat di sekujur tubuh Zichen. Darah kemasan membumbung tinggi ke langit, dan semua rasa tidak nyaman menghilang di bawah tubuh sempurna. Pada saat yang sama, dia meninju ke arah bilah pedang. Ucat. Terdengar suara lembut, dan dengan kilatan cahaya kemasan, Cu Siong terlempar. Dengan kilatan cahaya kemasan, Zichen melesat maju dan meninju terus-menerus. Suara seperti lonceng terus terdengar, dan Zichen menggunakan tinjunya untuk menangkis senjata tajam itu. Peng. Setelah belasan pukulan, retakan mulai muncul pada bilah tajam itu, dan akhirnya meledak. Ya Tuhan, apa aku salah lihat? Pemuda itu benar-benar menggunakan tinjunya untuk menghancurkan sebilah pisau tajam. Sungguh fisik yang mengerikan, bahkan lebih kuat dari bilah tajam itu. Jika serangan ini mengenai dia, aku khawatir itu tidak akan mampu menembus pertahanannya. Fisik sekuat itu belum pernah terdengar atau terlihat sebelumnya. Mampu menghancurkan senjata tajam, bukankah ini lebih mengerikan daripada fisik Zichen? Seseorang berseru, membandingkan pemuda itu dengan Zichen. Dengan kekuatan yang meningkat pesat dan tubuhnya yang ditempa oleh petir, Zichen telah mengalami transformasi yang sesungguhnya. Kekuatannya meningkat secara eksponensial, dan tubuh sempurnanya menjadi beberapa kali lebih kuat. Adalah hal yang wajar baginya untuk menghancurkan senjata tajam. Dengan senjata tajam yang hancur, ekspresi Cu Siong berubah menjadi jelek. Dia membuang gagang pedang di tangannya, dan cahaya putih melonjak keluar dari tubuhnya. Kemudian, seluruh udara tampak membeku, menghasilkan suara retakan. Nak, kau punya beberapa trik tersembunyi, tapi aku ingin melihat bagaimana kau bisa menembus jurusku, Frozen World. Ledakan. Energi tak terbatas langsung mengamuk, dan cahaya putih menyerbu ke arah Zichen seperti gelombang besar. Ini adalah salah satu teknik membunuh dari Frost Arts. Bila diolah hingga tingkat tinggi, teknik ini dapat membekukan langit dan bumi. Kekuatannya sangat mengerikan. Cahaya putih itu bagaikan aura es berusia 10 ribu tahun. Ia melesat ke arah Zichen, dan seketika, suara retakan terdengar dari tubuh Zichen. Ia seperti dibekukan, dan lapisan kristal es putih pun muncul. Retak, retak. Suara es yang membeku terus terdengar, dan kristal-kristal es putih itu semakin tebal. Akhirnya, berubah menjadi bongkahan es padat yang besar. Huh, kau mencari kematian dengan melawanku. Setelah menggunakan jurus ini, Cu Siong telah menghabiskan banyak energi, dan wajahnya sedikit pucat. Mengerikan sekali. Satu gerakan Frozen World saja sudah cukup untuk mengakhiri pertempuran. Sungguh teknik pembunuhan yang mengerikan. Jika sudah digunakan, siapa yang bisa bertahan? Tidak hanya ekspresi para penonton yang berubah, bahkan beberapa orang jenius pun menunjukkan ketakutan di mata mereka. Keluarga cudari Floating Snow City memang punya cara. Kristal-kristal es putih itu memancarkan cahaya berkilauan di bawah sinar matahari, dan sosok yang kabur dapat terlihat samar-samar di dalamnya. Apakah dia mati? Mungkinkah monster itu mati begitu saja? Dulu dia sangat kuat, tapi kenapa sekarang tidak ada suaranya? Tentu saja tidak semua orang mengira pemuda itu telah meninggal, dan sebagian orang menantikan perubahan. Kristal es memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan Cu Siong melangkah maju untuk mengumpulkan rampasannya. Apa aku bilang kau bisa bergerak? Tiba-tiba, suara dingin terdengar, dan kemudian, suara retakan terdengar dari es padat. Tidak bagus, Cu Siong, cepatlah mundur. Ekspresi Wu Zhe berubah, dan dia mengingatkan Cu Siong. Ledakan. Es padat itu meledak, dan energi yang menyala-nyala muncul. Kemudian, cahaya kemasan yang menyilaukan melesat ke arah Cu Siong. Dong. Suara keras mengguncang udara, dan panggung tinggi itu hampir hancur. Cahaya kemasan melesat ke arah Cu Siong dan menghantamnya, dan Cu Siong terlempar lagi. Kau, ekspresi Cu Siong berubah, dan dia memuntahkan setegup darah. Kau belum mati. Ya Tuhan, dia masih belum mati. Auranya masih kuat, dan dia jelas tidak terluka sama sekali. Ini terlalu mengerikan. Ekspresi semua orang berubah. Apakah aku bilang kau bisa menggunakan batu vitalitas? Mata Zichen berkilat dingin, dan dia melirik Cu Siong. Ekspresi Cu Siong berubah drastis. Dunia es. Dia menggertakan giginya dan sekali lagi melancarkan gerakan yang mengerikan. Aura dingin yang tak terbatas melonjak keluar seperti gelombang besar, bergejolak hebat. Hem, hanya tipuan kecil. Zichen mencibir, dan dia tidak peduli. Tubuhnya memancarkan cahaya kemasan yang menyelaukan, dan seni yin yang diaktifkan. Energi yang ekstrim muncul di tubuh Zichen, dan kilatan petir yang menyala-nyala mengelilingi tubuhnya. Seni yin yang akhirnya selesai, tetapi energi dalam tubuh Zichen masih seperti kilat. Terbagi menjadi dua jenis, petir yang ekstrim dan petir yin ekstrim. Di bawah kilatan petir yang ekstrim, semua energi dingin otomatis menghilang saat berada tiga meter dari Zichen. Wajah Cu Siong menjadi semakin pucat, tetapi serangannya yang mengerikan tidak mendekatinya, sungguh aneh. Baiklah, aku akan mengantarmu pergi sekarang. Zichen berkata dengan tenang, tubuhnya melesat, memancarkan cahaya kemasan, langsung menyerbu ke arah Cu Siong. Of! Cu Siong memuntahkan darah, dan tubuhnya terlempar mundur. Setelah menstabilkan tubuhnya, dia berbalik dan berlari, jelas tahu bahwa dia bukan lawan Lin Fan. Kau ingin pergi? Tidak semudah itu. Zichen mendengus, dan mengejarnya lagi. Dong! Dengan suara keras, Cu Siong terlempar lagi, batuk darah, dan terluka parah. Berhenti! Cukup! Tiba-tiba, beberapa orang berteriak, lalu beberapa sosok melintas. Tiga jenius dari tiga kekuatan menghentikan Zichen. Ini adalah pertarungan hidup dan mati. Bagaimana kau bisa menghentikannya sebelum dia mati? Tanya Zichen dingin. Sudah kubilang, sudah cukup. Wajah Huzeh berubah gelap, dan dia berkata dengan dingin. Kau? Kau pikir kau siapa? Apakah aku mengenalmu? Zichen meliriknya dan berkata dengan nada meremehkan. Bocah! Kau terlalu sombong. Kau pikir kau siapa? Apakah kau benar-benar berpikir kau tak terkalahkan? Si jenius dari keluarga Li menatap Zichen, dan niat membunuh terpancar di matanya. 245. Seorang pemuda yang tiba-tiba muncul dan mengejek ketiga kekuatan itu. Dia bahkan mengatakan bahwa dia akan membunuh Cu Xiong di bawah perlindungan mereka bertiga. Perkembangan situasi ini sungguh tidak terduga. Tidak ada yang menyangka bahwa si Rakus sebelumnya akan memiliki kekuatan tempur yang begitu dahsyat. Bocah! Kau ingin membunuh di depan kami bertiga. Kau hanya membual tanpa malu. Kamu pikir kamu siapa? Kita bertiga bahkan bisa melawan monster. Kau pikir kau siapa? Ketiganya sangat meremehkan. Mereka mencibir dan mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Konferensi pemenggalan kepala dirusak olehnya dan dia telah membunuh begitu banyak orang. Mereka tentu saja tidak bisa membiarkannya pergi hari ini. Dalam hati mereka, orang ini sudah mati. Adapun Zichen, dia tidak punya niat untuk pergi. Dia ingin membunuh semua orang dari pasukan utama. Dia menunjuk Cu Xiong di belakang mereka bertiga dan berkata dengan nada menghina, Hei, Cu Xiong, bukankah kamu dengan tidak tahu malu membanggakan bahwa kamu ingin membunuh Zichen dengan satu tangan? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu kuat? Mengapa kamu takut sekarang? Di mana harga dirimu? Jika kau punya harga diri, keluarlah dan biarkan aku membunuhmu dengan satu tamparan. Cu Xiong adalah seorang jenius, tetapi di mulut Zichen, dia seperti seekor lalat yang bisa ditepuk sesuka hati. Hal ini membuat semua orang terdiam. Mereka berpikir dalam hati bahwa mereka telah bertemu dengan orang ganas lain yang tidak lebih lemah dari Zichen. Dia bahkan lebih sombong dan menunjukkan kesombongannya. Cu Xiong sangat marah. Ekspresinya terus berubah. Dia sombong dan mendominasi, tetapi setelah bertukar pukulan, dia sudah mengerti bahwa perbedaan kekuatan di antara mereka berdua sangat besar. Pihak lain benar-benar memiliki kekuatan untuk membunuhnya. Saudara Cu, jangan dengarkan omong kosong bocah ini. Kekuatan tempurmu tak tertandingi. Membunuh Zichen sama sekali bukan masalah. Baginya, dia benar-benar datang ke sini hari ini untuk membuat masalah. Tentu saja, kita tidak bisa membiarkannya pergi, kata Wu Zhe dengan nada sarkastis. Benar sekali, jika kita tidak membunuhnya hari ini, di mana wajah pasukan utama kita akan berada di masa depan. Si jenius keluarga Li juga berkata. Mengganggu konferensi pemenggalan kepala kita dan menyembunyikan niat jahat. Tentu saja kita tidak bisa membiarkan orang seperti itu pergi. Si jenius dari keluarga Chang melangkah maju. Niat membunuh terarah pada Zichen. Wajah. Di mataku, kalian bertiga sudah kehilangan muka sejak lama. Selain itu, tidak ada satupun dari kalian yang bisa bermimpi untuk pergi. Niat membunuh di mata Zichen meledak. Kemudian, cahaya kemasan memancar di sekujur tubuhnya. Guntur dan kilat muncul di bawah kakinya. Seperti sambaran petir kemasan, dia bergegas menuju Cu Siong. Kembali. Cahaya dingin melintas di mata Hu Zhe. Dia melangkah maju dan tiba-tiba menyerang dengan telapak tangannya. Jejak telapak tangan hitam pekat melesat ke arah Zichen. Kamu sedang mencari kematian. Kultifator klan Li meraung. Api di sekelilingnya melonjak dan berubah menjadi telapak tangan yang menyala-nyala. Telapak tangan itu memancarkan panas yang membakar saat melesat ke arah Zichen. Ruang bergetar saat jenius keluarga Chang meninju dengan tinjunya. Tinju itu cemerlang dan mengandung niat membunuh yang mengerikan. Serangan gabungan ketiga jenius itu sangat mengerikan. Desir, desir. Di bawah kaki Zichen, cahaya bersinar dan dia bergerak secepat kilat, menghindari dua serangan itu dalam sekejap. Pada saat yang sama, dia mengepalkan tangan kanannya dan meninju ke arah aura tinju yang datang dari sisi lain. Ledakan. Langit dan bumi berguncang, dan panggung tinggi bergetar. Cahaya tinju jenius klan Chang tersebar. Kemudian, Zichen berubah menjadi sinar cahaya dan bergegas menuju Cu Siong. Melihat Zichen menerobos pertahanan tiga orang jenius itu, kaki Cu Siong melesat dan dia cepat-cepat mundur. Dia tidak memiliki niat bertarung di dalam hatinya. Namun, tidak peduli bagaimana dia mundur, kecepatannya tidak dapat dibandingkan dengan Zichen. Desir. Zichen tiba di depannya dan mengayunkan tinjunya. Cahaya keemasan terus menyebar, dan bercak-bercak besar cahaya itu menghujani. Dong. Ukulan itu seperti palu yang berat. Cu Siong merasa otaknya kosong dan dia hampir pingsan. Dong. Kemudian, pukulan lain menyusul. Tubuh Cu Siong bergoyang dan matanya berputar ke belakang. Darah menyembur keluar dari mulutnya. Di hadapan Zichen, Cu Siong seperti anak ayam kecil. Dia tidak punya kekuatan untuk melawan sama sekali. Hari ini, aku akan memenuhi keinginanmu. Aku akan membunuhmu dengan satu tangan. Niat membunuh terpancar di mata Zichen. Pukulan terakhir menyebabkan langit dan bumi bergetar. Rasanya seperti gunung yang menekan tubuh Cu Siong. Tulang-tulang Cu Siong mengeluarkan suara retak. Ledakan. Dengan suara keras, aura mengerikan meledak dan menghancurkan vitalitas Cu Siong. Cu Siong jatuh ke tanah dan vitalitasnya menghilang. Cu Siong sudah meninggal. Pemuda ini membunuh Cu Siong. Ini terlalu menakutkan. Siapa dia? Dengan kekuatan langit pertama, dia benar-benar bisa membunuh seorang jenius langit keempat. Ini terlalu menakutkan. Semua orang terkejut. Mereka merasa semuanya tidak masuk akal. Seorang jenius terbunuh begitu saja. Kau benar-benar membunuh Cu Siong. Wajah ketiga jenius itu berubah menjadi jelek. Membunuh seseorang di depan mereka seperti menamparkan wajah mereka. Terlebih lagi, mereka bahkan tidak menghentikan pemuda itu. Hal ini membuat wajah mereka menjadi pucat. Aku akan membunuhmu. Ketiganya sangat marah. Mereka telah kehilangan muka hari ini. Hanya dengan membunuh pemuda itu mereka dapat menghapus rasa malu. Zichen mengabaikan ketiganya. Sebaliknya, dia membungkuk dan mengambil cincin roh ruang milik Cu Siong. Kemudian, dia berjalan ke sisi lain dan menyimpan 2000 batu yuan. Dengan kilatan cahaya, cincin roh spasial dan batu yuan menghilang. Pada saat ini, semua orang menyadari bahwa Zichen juga memiliki cincin roh spasial. Kau benar-benar memiliki cincin roh spasial. Siapa kau? Wajah ketiganya berubah. Mereka merasa ada yang tidak beres. Mustahil bagi seorang kultifator energi sejati langit pertama untuk memiliki benda seperti itu. Bahkan mereka tidak memiliki cincin roh spasial. Terlebih lagi, alasan mengapa keluarga mereka memberikan cincin roh spasial dan senjata terlarang kepada para jenius itu adalah untuk warisan direruntuhan. Cincin roh spasial. Benda-benda ini seperti kubis. Apa yang langka dari benda-benda ini? Zichen melambaikan tangannya dan beberapa cincin roh spasial muncul. Satu berwarna hitam seperti tinta, satu dikelilingi api dan memiliki pola api terukir di atasnya. Ada juga yang bertuliskan huruf, Chang, kecil. Ini adalah cincin roh spasial milik keluarga Chang. Dan leluhur bela diri kita. Ini milik keluarga Li kami. Setelah melihat cincin roh spasial, wajah ketiganya berubah. Mereka bertanya serempak, siapa kalian? Cincin roh spasial ini diberikan kepadaku oleh Chang He dan Li Huo. Kalian mengadakan pertemuan ini untuk membunuhku. Menurut kalian siapa aku? Zichen menoleh dan bertanya dengan sedikit ejekan di sudut mulutnya. Kau? Kau Zichen. Seru Wu Zhe. Raut wajahnya berubah drastis. Dua lainnya sama saja. Wajah mereka sangat jelek. Ya Tuhan. Dia adalah Zichen. Zichen. Dia sebenarnya Zichen. Orang yang lolos dari tiga jenius. Seruan terdengar dari kerumunan. Mereka semua merasa itu tidak masuk akal. Namun, ketika mereka memikirkan kekuatan pemuda itu, hanya seorang jenius yang bisa memiliki kekuatan tempur seperti itu. Setelah mendengar perkataan Zichen, raut wajah para penganut Chen sebelumnya berubah lebih drastis. Sebelumnya, saat mereka mabuk, mereka pernah berkata bahwa mereka dapat membunuh Zichen dengan satu jari. Terlebih lagi, mereka mengatakannya tepat di depan Zichen. Tidak, kamu bukan Zichen. Zichen hanya berada di puncak alam Xiantian, tetapi kamu berada di alam energi sejati. Siapa kamu? Ketiganya masih tidak dapat mempercayainya. Dasar bodoh, jangan bilang aku tidak bisa menerobos dan tetap berada di alam yang sama. Apa kau pikir aku akan membiarkan sampahmu membunuhku? Zichen memutar matanya dan berkata dengan nada meremehkan. Ketika Zichen berada di alam Xiantian, meskipun kecakapan bertarungnya kuat, dia pasti tidak akan mampu membunuh Cu Xiong. Dia mungkin bahkan lebih lemah dari Cu Xiong. Namun, setelah menerobos, Zichen telah mengalami transformasi kualitatif. Kecakapan bertarungnya telah meningkat beberapa kali lipat. Zichen, beraninya kau datang ke sini? Apa kau tidak takut para ahli dari tiga kekuatan akan datang ke sini untuk membunuhmu? Kata Wu Zingin. Ahli, bukankah kalian menyelenggarakan majelis pemenggalan kepala ini untuk membunuhku secara pribadi? Bukankah kalian ahli? Ayo, aku akan memberi kalian kesempatan. Kata Zichen, dia sangat tenang, tetapi kata-katanya penuh dengan ejekan. Dia menekankan kata-kata, kultifator yang kuat. Sebelum datang, dia meminta Pak Tuamu untuk merasakan keadaan di sekitarnya. Tidak ada seorang pun di udara. Karena itu, dia menunjukkan dirinya tanpa ragu-ragu dan membunuh tanpa ragu-ragu. Swosh, swosh, swosh. Sinar cahaya berkelebat, dan para ahli muncul satu demi satu. Jumlah mereka lebih dari 20 orang, dan yang terlemah berada di langit. ketiga energi sejati. Mereka mengepung Zichen. Mereka adalah bawahan mereka bertiga. Apakah kalian akan mengeroyokku lagi? Apakah kalian dari kekuatan besar hanya mampu melakukan hal ini? Zichen mencibir dan mengejek. Karena mereka sudah benar-benar berselisih, tentu saja dia tidak akan mengatakan sesuatu yang baik. Setelah menerobos, kekuatan tempurnya meningkat berkali-kali lipat. Dia benar-benar tidak menaruh perhatian pada orang-orang ini. Bahkan jika Li Hao dan yang lainnya datang lagi, Zichen tidak perlu melarikan diri dalam keadaan menyedihkan. Huff, mari kita lihat seberapa kuat dirimu. Wu Zhe mendengus. Niat membunuh di matanya meledak. Dia berteriak, bunuh. Membunuh. Membunuh. Dua orang lainnya tidak mau kalah dan mereka berteriak. Ada lebih dari 20 alam energi sejati, yang terlemah berada di langit ketiga, dan bahkan ada dua langit keempat. Mereka semua bergegas menuju Zichen. Kemudian, serangkaian serangan yang mengerikan muncul. Cahaya pedang, aura pedang, jejak telapak tangan, dan bilah tajam muncul satu demi satu. Mereka memancarkan cahaya warna-warni dan aura kuat saat mereka menyerbu ke arah Zichen. Di platform tinggi, serangan-serangan yang indah muncul. Tubuh Zichen bersinar dengan cahaya kemasan. Dia tampak seperti dewa perang dengan baju besi emas. Matanya dingin, dan serangannya kejam. Di bawah tubuh yang sempurna, langit ketiga esensi sejati tidak ada apa-apanya. Apa itu langit ketiga esensi sejati? Semangat kepahlawanannya membumbung tinggi ke surga, perkasa dan mendominasi saat ia menyerang para ahli ini. Kidan darah berwarna emas mewarnai seluruh panggung tinggi. Ledakan. Hamparan cahaya kemasan muncul saat Zichen meninju dengan kekuatan yang mengerikan. Seolah-olah sebuah palu berat menghantam kepala, menyebabkan getaran hebat. Seorang kultifator surga ketiga terbunuh. Swash! Cahaya kemasan berkelebat, membawa aura yang sangat dingin. Cahaya itu melintas melewati tubuh seorang kultifator. Senjata dan tubuhnya terpotong oleh cahaya kemasan itu. Ususnya tumpah ke tanah, dan darah mewarnai panggung menjadi merah. Engah! Dengan menggunakan sembilan langkah petir, Zichen bergerak secepat hantu, dan tiba di depan seseorang. Jarinya seperti pedangki emas saat ia mengetuk dahi orang itu. Pedangki menusuk dahi orang itu, menyebabkan darah mengalir keluar. Orang lainnya meninggal. Ini hanyalah pembantaian. Tak seorang pun dari mereka mampu melakukan gerakan kedua terhadap Zichen. Mereka semua terbunuh dalam satu gerakan. Serangannya kejam dan bersih, seolah-olah dia sedang memotong melon dan rumput. Dia tampak santai dan santai. Dentang! Untungnya, satu atau dua serangan jatuh ke Zichen, tetapi mereka mengeluarkan suara logam beradu. Tanpa senjata yang layak, mereka bahkan tidak dapat menembus pertahanan Zichen. Embun! Zichen menamparkan kepala kultifator itu. Aura kekerasan muncul. Kultifator itu jatuh ke tanah dan mati. Tengkoraknya langsung hancur. 246 Di panggung tinggi, menghadapi pengepungan puluhan Master Zen Yuan, Zichen tampaknya telah memasuki alam di mana tidak seorang pun dapat menghentikannya. Jika Tuhan menghalanginya, ia akan membunuh Tuhan. Jika Buddha menghalanginya, ia akan membunuh Buddha. Tidak seorang pun dapat bertahan dari serangan kedua darinya. Darah membasahi panggung tinggi, lalu mengalir ke tepi panggung. Itu adalah pemandangan berdarah. Ini terlalu menakutkan. Dia tak terhentikan. Dia tidak perlu serangan kedua untuk membunuh orang. Monster, ini monster sungguhan. Orang jenius biasa tidak ada apa-apanya di hadapannya. Melihat pertarungan sepihak itu, semua orang terkejut. Adapun Chen Hei, mereka begitu takut sehingga mereka tidak berani mengatakan sepatah katapun. Ledakan. Langit berguncang, dan segel emas besar muncul. Permukaannya mengalir dengan aura yang mengerikan, memancarkan cahaya keemasan yang menyala-nyala dan hancur berkeping-keping. Segel puncak hijau, di bawah petir yang yang ekstrim, bahkan lebih kuat. Dalam sekejap, ia menghancurkan serangan ketiga ahli itu. Kemudian, tiba-tiba ia hancur, meledakan lubang besar di platform tinggi itu. Ketiga ahli itu mati secara tidak wajar, tanpa meninggalkan mayat. Potongan matahari emas. Zichen membuat segel tangan dan berteriak. Ini adalah jurus yang diciptakan Zichen dengan menggabungkan Green Peak Chop. Jurus ini merupakan jurus gabungan, dan meskipun tidak dapat dibandingkan dengan petir yang yang ekstrim, jurus ini cukup untuk membunuh musuh. Pedang emas raksasa itu memancarkan cahaya yang menyala-nyala, membawa serta aura guntur dan kilat yang merusak saat ia menerjang maju. Putih, putih, putih. Dalam sekejap, beberapa kepala melayang, mata mereka dipenuhi ketakutan dan keterkejutan. Mereka terbang keluar dari panggung tinggi, meninggalkan mayat-mayat tanpa kepala, menyemburkan darah. Ini adalah pemandangan yang berdarah dan mengerikan. Tidak seorang pun bisa menghentikan Zichen. Dia seperti seekor harimau di tengah kawanan domba, tanpa halangan. Semua perlawanan sia-sia. Dalam waktu kurang dari seperempat jam, lebih dari separuh dari 20 ahli itu telah tewas. Yang tersisa telah kehilangan keberanian dan ketakutan. Mati. Namun, Zichen tidak ingin melepaskan siapapun. Dia membuat segel tangan lagi, dan kali ini, petir yin yang ekstrim muncul. Perut Zichen dipenuhi dengan zhen yuan. Namun, kedua energi ini seperti bola, terus berputar. Setiap kali Zichen menggunakan yang yang ekstrim, ia akan menggunakan yin yang ekstrim. Dia ingin menyeimbangkan yin dan yang, atau dia harus menanggung beban ledakan itu. Awalnya, panasnya membara, lalu berubah dingin. Masih ganas, dan masih membawa aura destruktif. Satu orang lagi terbunuh. Pergilah ke neraka. Kejeniusan klan li melintas di belakang Zichen dan melepaskan serangan yang mengerikan. Seluruh langit dipenuhi api, tampak seperti api dewa. Pada saat itu, bahkan udara tampak telah terbakar dan api menyebar ke arah Zichen. Yin ekstrim. Mata Zichen dingin. Sebuah mudra muncul di tangannya. Kali ini, mudra itu adalah mudra yin yang ekstrim. Itu adalah mudra sederhana, tetapi membawa aura misterius dari jalan agung. Saat mudra terakhir jatuh, cahaya kemasan yang menyilaukan muncul dan melesat menuju api suci di langit. Ledakan. Terdengar getaran keras seolah-olah dunia runtuh. Api suci langsung menghilang di bawah cahaya kemasan. Pada saat yang sama, cahaya kemasan itu seperti bilah tajam, menyapu tubuh ahli keluarga Li. Of. Dengan suara pelan, satu lengan terangkat. Si jenius dari keluarga Li menjerit memilukan, tetapi ia berhasil menyelamatkan hidupnya. Jika ia tidak menghindar pada saat kritis, cahaya kemasan itu akan melesat ke kepalanya. Ledakan. U Z bergerak. Ia melangkah maju dan panggung tinggi bergetar. Energi yang mengguncang bumi melonjak keluar, diikuti oleh keterampilan pertempuran leluhur bela diri. Itu seperti gelombang pasang yang mengalir keluar, dengan gila-gilaan menyerbu ke arah Zichen. Energi yang zinyuan yang ekstrim mengalir deras di tubuh Zichen dan berkumpul di tinjunya. Pada saat berikutnya, aura seperti gunung muncul. Tinju yang memancarkan cahaya kemasan bertabrakan dengan serangan Wu Z. Dunia berguncang saat kekuatan tubuh sempurna meletus sepenuhnya, langsung menghancurkan serangan Wu Z. Kemudian, Wu Z memuntahkan darah dan terpental mundur. Zichen yang telah menampilkan kekuatan penuhnya, sangat menakutkan. Bahkan si jenius pun terluka dalam satu serangan. Pada saat ini, kekuatan tempur Zichen hampir setara dengan para jenius mengerikan dari tiga faksi utama. Jenius terakhir dari keluarga Chang berada dalam kondisi yang lebih menyedihkan. Ia hampir terbunuh oleh pukulan Zichen. Setelah terpental ke belakang, ia memuntahkan beberapa suap darah. Kalian sekumpulan sampah. Konferensi pemenggalan kepala apa? Kalian benar-benar tidak tahu malu dan bodoh. Hari ini, aku akan mengirim kalian pergi. Mata Zichen dipenuhi dengan niat membunuh saat dia mengalihkan pandangannya ke arah si jenius dari keluarga Li. Si jenius telah kehilangan satu lengan, dan wajahnya pucat. Darah mengalir keluar dari lengan yang patah. Melihat tatapan Zichen, matanya dipenuhi dengan kengerian. Swash! Cahaya kemasan menyala dan menyerbu ke arah si jenius dari keluarga Li. Si jenius itu menjerit memilukan seolah ingin memohon belas kasihan, tetapi cahaya kemasan itu sudah lewat. Meneguk! Kepala yang ketakutan melayang dan jatuh di luar panggung tinggi. Seorang jenius lain telah dipenggal. Di kejauhan, semua penonton terkejut. Beberapa orang yang belum pernah melihat Zichen merasakan hawa dingin di hati mereka. Belum lagi kekuatan orang-orang ini, hanya identitas ini saja sudah cukup untuk membuat mereka berpikir dua kali sebelum membunuh seseorang. Namun, Zichen tidak peduli. Dia membunuh mereka dengan bersih dan tegas. Seolah-olah dia tidak membunuh seseorang dari tiga faksi utama, tetapi seekor kucing atau anjing biasa. Aku akan bertarung denganmu. Si jenius dari keluarga Chang melangkah maju dan menunjukkan semua potensinya. Ia melepaskan semua energi di tubuhnya dan melancarkan serangan yang menghancurkan. Suatu energi yang dapat menumbangkan gunung dan membalikkan lautan menyerbu, menghancurkan dengan dahsyat ke arah Zichen. Ledakan! Namun yang menyambutnya adalah sebuah tinju besar yang memancarkan cahaya kemasan yang menyilaukan. Dengan suara keras, semua cahaya di depan si jenius keluarga Chang menghilang. Kepalanya miring saat dia jatuh. Membunuh para jenius itu seperti membantai ayam dan anjing. Itulah Zichen. Setelah mengembangkan seni yin yang dan tubuh sempurna yang mengerikan, dia benar-benar tak terkalahkan di antara mereka yang berada pada level yang sama. Sekalipun dia menghadapi monster setingkat dia tidak akan terkalahkan. Zichen, bagaimana kalau membiarkanku pergi? Mayat berceceran di mana-mana. Darah mengalir deras di panggung tinggi seperti sungai kecil. Semua orang yang dibawa oleh tiga faksi utama tewas, hanya menyisakan Wu Zhe yang terluka. Ia memohon belas kasihan. Konferensi pemenggalan kepala telah berubah menjadi konferensi pemenggalan kepala manusia. Ketiga faksi itu hanya menggali kuburan mereka sendiri. Zichen tidak berbicara, hanya ada niat membunuh di matanya. Zichen, lepaskan aku. Katakan apa yang kau butuhkan. Aku berjanji tidak akan berurusan denganmu lagi di masa depan. Wu Zhe mulai memohon belas kasihan. Dia tidak ingin mati. Masih ada harapan jika dia hidup, tetapi tidak ada harapan jika dia meninggal. Identitas, sumber daya, wanita, semuanya hilang. Aku hanya menginginkan nyawamu, kata Zichen dingin. Dia melangkah maju selangkah demi selangkah, meninggalkan jejak kaki berdarah di bawah kakinya. Zichen, apakah tidak ada ruang untuk negosiasi? Demi Miaokong, bagaimana? Aku punya hubungan baik dengan Miaokong. Sebelum kita datang, kita bahkan minum bersama. Wu Zhe sangat gugup. Dia mundur selangkah demi selangkah hingga mencapai tepi panggung tinggi. Jika orang lain berkata demikian, tentu saja ada ruang untuk negosiasi. Namun, orang-orang Marsial Ancestor hanya bisa mati saat mereka bertemu denganku. Mata Zichen berkilat dengan niat membunuh. Pada saat ini, Wu Zhe berbalik dan terbang menuruni platform tinggi, melarikan diri dengan panik. Zichen tidak mengejarnya. Dia hanya melihatnya melarikan diri. Di tangannya, sebuah segel sederhana terbentuk. Ledakan. Cahaya kemasan yang besar muncul, membawa cahaya yang menyala-nyala. Cahaya itu melesat ke arah Wu Zhe. Kemudian, terjadilah ledakan. Seperti bola api kemasan yang meledak. Cahaya kemasan itu berhamburan, berubah menjadi energi dan menghilang. Namun, sosok Wu Zhe tidak terlihat di udara. Hanya beberapa abu yang mengambang di udara. Dengan satu serangan, Wu Zhe hancur berkeping-keping. Semua orang dari ketiga pasukan itu tewas. Toko utama konferensi pemenggalan kepala jatuh ke tanah, kehilangan vitalitas mereka. Darah terkumpul di sungai kecil, membasahi panggung tinggi. Zichen berdiri di panggung tinggi. Tatapan matanya dingin dan tanpa emosi, menyapu kerumunan di bawah. Semua orang ketakutan. Lembah pemenggalan kepala sunyi senyap. Tak seorang pun berbicara. Hanya suara angin yang terdengar dari kejauhan. Sungguh menggelikan. Mereka mengadakan konferensi pemenggalan kepala di sini untuk membunuh sang pahlawan Zichen. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Orang-orang ini malah dibantai. Tak seorang pun yang tersisa hidup. Weng. Tiba-tiba, tubuh Zichen bergetar hebat. Kemudian, aura penghancur keluar dari tubuhnya. Munculnya aura ini menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Beberapa orang begitu takut hingga mereka mundur. Mereka mengira Zichen akan membunuh mereka. Itu. Suara cahaya terdengar. Cahaya keemasan yang tak terbatas memenuhi tubuh Zichen. Kemudian, sebuah retakan muncul di antara kedua alis Zichen. Retakan ini menyebar dari antara kedua alisnya hingga ke bawah dadanya. Apa itu? Saya melihat retakan. Semua orang menjadi pucat karena ketakutan saat mereka melihat Zichen. Mereka melihat cahaya keemasan yang menyilaukan muncul dari celah itu. Cahaya itu mengandung aura yang sangat menakutkan. Dan wajah Zichen menunjukkan ekspresi kesakitan. Dia menahan rasa sakit dan duduk bersilah. Seni rahasia yin yang terus-menerus beredar. Sebelumnya, dia telah menggunakan terlalu banyak energi. Menyebabkan yin dan yang kehilangan keseimbangan. Menyebabkan tabrakan hebat. Ini adalah teknik kultivasi yang mencari cara bertahan hidup di jalan buntu. Ia bisa menghadapi kematian kapan saja. Sambil membawa kekuatan tempur yang kuat. Ia juga harus waspada terhadap kehancuran. Ada apa dengan Zichen? Kenapa tubuhnya retak? Mungkinkah dia sudah gila? Di bawah, terjadi keributan. Zichen duduk bersilah. Wajahnya penuh dengan rasa sakit. Teknik kultivasi di tubuhnya terus-menerus beredar. Di dalam hatinya, vitalitas yang kaya bagaikan air pasang, berkumpul di dalam tubuhnya. Dia kesakitan. Dia pasti sudah gila. Melihat penampilan Zichen yang menyedihkan, mata banyak orang mulai berkedip. Ekspresi mereka terus berubah. Ledakan. Di tubuh Zichen, auranya bahkan lebih ganas. Dalam cahaya keemasan yang menyilaukan, ada dua aura ekstrim yang terus-menerus bertabrakan. Ah! Zichen mendongat dan berteriak. Retakan di antara kedua alisnya terlihat sangat jelas dan mengejutkan. Bertahanlah, Zichen. Kau harus bertahan. Jangan terburu-buru. Perlahan-lahan gerakan seni rahasia Yin Yang dan cobalah untuk menyeimbangkan kedua energi itu, teriak Amo dengan cemas. Di dalam perut Zichen, kedua energi itu benar-benar kacau. Meskipun masih bersirkulasi, keduanya tidak lagi cocok. Sebaliknya, keduanya meletus dengan aura yang merusak. Aura ini muncul dari perut, memasuki meridiannya, dan langsung menghancurkan tubuhnya. Dia pasti telah mengembangkan semacam teknik kultivasi. Meskipun dia kuat, ada bahaya tertentu. Di bawah, beberapa orang melihat beberapa petunjuk. Mata mereka terus berkedip. Zichen dikenal sebagai harta karun yang dapat berpindah-pindah. Ia memiliki banyak hal yang membuat banyak kekuatan besar iri. Selain itu, ia memiliki warisan terkuat dari sekte Wuji 10.000 tahun yang lalu. Ini adalah teknik kultivasi tertinggi yang dapat menciptakan sekte besar. Suara mendesing. Sebuah cahaya menyala. Seorang kultivator tingkat tiga tiba-tiba berlari keluar dari kerumunan dan bergegas menuju Zichen, yang sedang duduk bersila di panggung tinggi. Dentang. 247. Sifat manusia adalah serakah dan egois. Zichen telah membunuh semua ahli dari tiga kekuatan dengan lambayan tangannya. Mereka ketakutan setengah mati dan tidak berani bergerak, takut akan dibantai. Namun, saat ini, tubuh Zichen dipenuhi retakan dan dia menjadi gila. Banyak pikiran berkecamuk dalam benaknya. Suara mendesing. Dengan mata berbinar, salah satu kultivator tidak dapat menahan diri dan terbang ke udara. Dia adalah kultivator surga ketiga. Kekuatannya tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah, tetapi dia jelas yang paling berani dari semuanya. Dentang. Cahaya pelangi menyala. Saat dia terbang ke udara, senjata tajamnya sudah terhunus. Itu berubah menjadi cahaya dingin dan menusuk ke arah dahi Zichen. Retakan di antara kedua alisnya terlihat sangat jelas. Retakan itu memancarkan cahaya kemasan yang terang dan masih terus meluas. Wajah Zichen penuh dengan rasa sakit. Dia fokus untuk menekan aura penghancur yin dan yang yang ekstrim. Dia tidak menyadari perubahan di dunia luar. Ahmo pun tidak menyadarinya. Cahaya dingin menyala dan niat membunuh melesat ke dahinya. Zichen merasakannya, tetapi dia tidak punya waktu atau kekuatan untuk menghindar. Di bawah tatapan terkejut semua orang, senjata tajam di tangan sang kultifator menusuk dahi Zichen. Apakah dia akan mati? Monster generasi ini dengan kekuatan tempur yang tak tertandingi. Apakah dia akan terbunuh oleh serangan mendadak seperti ini? Semua orang mendonga dan melihat senjata tajam hendak menusuk dahi Zichen. Haha, mati saja. Wajah sang kultifator sudah dipenuhi dengan senyum mengerikan. Ledakan. Namun, pada saat ini, aura penghancur muncul di antara kedua alis Zichen. Energi dari benturan yin dan yang yang ekstrim melonjak keluar dari antara kedua alisnya dan mendarat di senjata kultifator itu seperti air pasang. Ledakan. Senjata tajam itu langsung meledak, hancur oleh energi itu. Pada saat yang sama, setelah energi penghancur menghancurkan senjata tajam itu, ia melesat maju dan mendarat di tubuh kultifator yang terkejut itu. Ledakan. Cahaya keemasan yang menyilaukan tersebar dan mendarat di tubuh kultifator itu dengan suara keras. Aura penghancur melonjak dan awan debu melayang di depan Zichen. Kultifator level 3 itu bahkan tidak memiliki mayat yang utuh. Dia langsung hancur berkeping-keping dan menghilang. Dia meninggal tanpa mayat yang lengkap. Pemandangan ini membuat semua orang tercengang. Bagaimana ini bisa terjadi? Masih ada ekspresi kesakitan di wajah Zichen dan retakan di dahinya semakin membesar. Selain itu, kekuatan hidupnya menjadi kacau. Ini jelas merupakan tanda penyimpangan kultifasi. Namun, kultifator yang telah melancarkan serangan diam-diam pada Zichen sama sekali tidak mampu melawan dan hancur berkeping-keping. Dia pasti menyerang dari arah yang salah dan kebetulan bertemu dengan energi penghancur itu, tebak seseorang. Yang lain mengangguk. Seketika mata banyak orang berkedip. Zichen memiliki harta karun yang sangat berharga, sesuatu yang bahkan diinginkan oleh kekuatan besar. Sekarang setelah dia menderita penyimpangan kultifasi, ini adalah kesempatan yang sempurna. Suara mendesing. Dalam waktu kurang dari tiga tarikan napas, sosok lain muncul. Ia memegang sebilah pisau panjang di tangannya. Begitu ia terangkat ke udara, ia tiba-tiba menebas dengan pisaunya. Kira-kira, cahaya pedang itu panjangnya 10 meter dan membawa aura mengerikan saat menebas ke arah kepala Zichen. Dengan pelajaran sebelumnya, ahli ini tidak berani mendekati Zichen sama sekali. Dia hanya menyerang dari jauh. Tiba-tiba, Zichen membuka matanya. Wajahnya masih kesakitan, tetapi matanya dingin dan kejam. Dia mengarahkan jarinya dan aura yang sangat dingin muncul dan menunjuk ke arah kultifator itu. Ayah. Dengan suara lembut, pedang Ki tiba lebih dulu dan diarahkan ke gelabela lawan. Seolah-olah bunga plum berdarah telah mekar dari gelabela, melenyapkan kekuatan hidupnya. Sang kultifator tewas. Cahaya pedang menghilang di udara dan jasadnya jatuh ke tanah. Ini. Semua orang terdiam dan terkejut. Pada saat ini, rasa sakit di wajah Zichen semakin kuat. Retakan di dahinya juga semakin besar. Tampaknya dia akan terbelah menjadi dua kapan saja oleh aura yang merusak. Dia sudah menderita penyimpangan kultifasi dan tidak bisa menggunakan energi dalam tubuhnya. Setiap kali dia menyerang, lukanya akan semakin parah. Sekarang dia seperti anak panah yang sudah hampir habis. Orang lain berbicara dan membuat penilaian yang akurat. Melihat Zichen lagi, memang begitu. Suara mendesing. Dengan kilatan cahaya, kultifator ketiga melesat ke udara dan melancarkan serangan yang mengerikan. Ini adalah pembangkit tenaga listrik level 4. Ia sangat kuat dan akhirnya menemukan kesempatan yang sempurna untuk menyerang. Zichen membuka matanya lagi. Matanya dingin. Dua cahaya kemasan melesat keluar dari sela-sela jarinya. Cahaya itu seperti dua pedangki tajam yang langsung melesat ke arah lawan. Dentang. Dengan kilatan cahaya dingin, kultifator itu menghancurkan salah satu pedangki. Namun, segera setelah itu, pedangki lainnya menembus pertahanan dan mendarat di gelabela lawan. Bunga plum berdarah lainnya mekar. Setelah serangan itu, Zichen kembali memejamkan matanya. Rasa sakit di wajahnya semakin parah dan bahkan raut wajahnya pun berubah. Semua orang tercengang. Ekspresi Zichen sangat menyakitkan. Retakan di dahinya semakin membesar. Aura penghancur berdesir di sekelilingnya. Dia bisa meledak dan mati kapan saja. Namun, Zichen tetap membunuh tiga orang. Itu terlalu menakutkan. Banyak pembudidaya terkejut. Dia jelas-jelas anak panah yang sudah hampir habis. Setiap kali dia menyerang, luka-lukanya akan semakin parah dan dia akan semakin dekat dengan kematian. Ya, lihatlah penampilannya yang menyedihkan. Dia tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Orang lain berbicara. Suara mendesing. Suara mendesing. Mata seseorang berkedip. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Jika mereka melewatkannya, mereka akan tersambar petir. Kemudian, dua sosok terbang keluar. Jelas, mereka tidak berdiskusi sebelumnya. Mereka saling memandang dan tercengang. Kemudian, mereka diam-diam menyerang. Ledakan. Dua serangan muncul dengan aura yang menakutkan dan menebas ke arah kepala Zichen. Zichen membuka matanya lagi. Tatapan matanya dingin dan kejam. Dia mengarahkan jari-jarinya dan pedang emas Ki muncul. Dentang. Dentang. Pertama, dua bilah tajam dipotong oleh pedang Ki. Kemudian, dua pedang Ki lainnya melesat menembus gelabela kedua orang itu seperti kilat. Berdebar. Berdebar. Darah bermekaran seperti bunga plum yang berdarah. Warnanya merah dan sangat indah. Kemudian, kedua mayat itu jatuh dari langit. Zichen kembali memejamkan matanya. Ekspresi wajahnya semakin menyakitkan. Saya tidak percaya. Seseorang tidak mempercayainya. Dia melesat dan bergegas menuju panggung tinggi. Satu, dua, tiga orang bergegas menuju Zichen. Mereka melancarkan serangan yang mengerikan dari tiga arah yang berbeda. Berdebar. 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 Di sela-sela jari Zichen, pedang emas Ki terus mengalir dengan aura yang mengerikan. Tiga bunga darah muncul dan tiga orang jatuh. Vitalitas mereka pun menghilang. Wajah Zichen masih kesakitan. Sepertinya dia akan meledak kapan saja. Meski begitu, dia membunuh beberapa orang. Selain itu, kekuatan yang dia tunjukkan lebih kuat dari sebelumnya. Beberapa orang lagi bergegas maju. Setelah mereka semua terbunuh, tidak ada yang percaya diri. Apa yang sedang terjadi? Bukankah dia mengamuk? Mengapa kekuatan tempurnya semakin kuat? Dan dia belum mati. Lihatlah rasa sakit di wajahnya. Dia tidak tampak berpura-pura. Tapi apa yang terjadi? Kerumunan itu tidak tahu apa yang sedang terjadi dan merasakan hawa dingin di hati mereka. Bahkan Zichen, yang sudah gila, sangat menakutkan. Ayo, lanjutkan. Ayo cepat. Suara tidak puas Ahmo datang dari diagram Taiji. Ahmo tidak menyadari serangan pertama. Itu murni keberuntungan bahwa Zichen tidak mati. Namun untuk serangan kedua, Ahmo memberi isyarat kepada Zichen untuk menyerang. Karena ia menggunakan energi dalam tubuhnya, Zichen tidak akan terlalu terpengaruh oleh ledakan itu. Oleh karena itu, Zichen menyerang lagi dan lagi. Tampaknya dia sangat kesakitan, tetapi bahaya tubuhnya meledak perlahan menghilang. Ayah. Semburan darah muncul lagi. Kali ini, Zichen menutup matanya dan melancarkan serangan ini. Meskipun pedang emas ki hanya berupa satu energi, ada sedikit energi lain di dalamnya. Jadi, serangan Zichen tidak berkurang tetapi malah meningkat. Berdebar. Berdebar. Garis-garis ki pedang emas muncul satu demi satu, membawa serta kekuatan yang mengerikan. Satu demi satu kultifator yang tidak percaya pada kejahatan tumbang begitu saja. Ahmo berteriak dengan suara yang dapat didengar Zichen, memberi isyarat kepada semua orang untuk menyerang. Dia ingin semua orang menyerang dan membiarkan Zichen membantai mereka. Ayah. Pedang emas ki muncul lagi. Namun, setelah membunuh lebih dari sepuluh kultifator yang tidak mempercayainya, seseorang akhirnya melihat tanda-tandanya dan merasa ada yang tidak beres. Karena celah di antara kedua alis Zichen tidak membesar, tetapi malah mengecil. Semua orang ketakutan dan tidak berani naik untuk mati. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Setelah itu, Zichen terus-menerus mengarahkan jarinya, dan garis-garis pedang ki emas melesat ke udara. Cahaya emas yang menyilaukan mewarnai seluruh lembah zanying, dan setiap kultifator yang memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka diwarnai emas. Secara keseluruhan, Zichen telah melepaskan beberapa ratus sinar pedang ki emas. Baru kemudian aura mengerikan di sekelilingnya perlahan menghilang. Retakan di antara alisnya juga berangsur-angsur sembuh. Ini terlalu menakutkan. Jika ratusan pedang ki ditembakkan ke arah kita, bukankah itu akan membunuh semua orang? Satu pedang ki untuk satu orang. Bahkan jika kita semua mati, itu tidak akan cukup bagi pedang ki emas untuk membunuh kita. Semua orang terkejut dan menatap Zichen seolah-olah mereka sedang melihat monster. Mata mereka dipenuhi ketakutan dan mereka semua mundur. Cahaya keemasan di sekitar tubuh Zichen surut dan celah di antara alisnya menghilang. Di perut, Yin dan Yang yang ekstrim kembali seimbang dan perlahan-lahan beredar. Ini terlalu menakutkan. Membuka matanya, Zichen merasa seolah-olah dia selamat dari bencana. Seni rahasia Yin yang memang kuat, Tetapi begitu mengamuk, itu akan menjadi sangat kuat. Sekarang, Zichen akhirnya mengerti apa yang dimaksud tetuamo dengan mencari kelangsungan hidup di jalan buntu. Ini adalah jalan di mana ia bisa mati kapan saja. Membuka matanya, Zichen tampak lelah. Pertarungan sebelumnya dan konsumsi berikutnya, serta penekanan terus-menerus terhadap luka-lukanya, telah menghabiskan banyak esensi sejati dan kemauannya. Semua orang bisa melihat bahwa Zichen sudah lelah, tetapi mereka tidak berani maju. Dalam kasus penyimpangan ki, mereka bahkan tidak bisa membunuh Zichen, apalagi orang yang sudah lelah. Jadi, di bawah tatapan terkejut semua orang, Zichen berjalan menuju mayat-mayat itu dan mulai menjarah, mengabaikan darah pada mereka. Batu Purba Tubuh sempurna bagaikan jurang tak berdasar yang membutuhkan energi yang sangat besar. Tanpa Batu Purba, Zichen hanya akan bermimpi untuk menerobosnya. Selain itu, ia membutuhkan banyak Batu Purba, sangat banyak. Selain itu, energi petir Yin yang juga sangat kaya dan murni, sehingga membutuhkan banyak energi. Di masa depan, Zichen akan menjadi mesin yang terus-menerus melahap Batu Purba. Tanpa Batu Purba, dia tidak bisa bergerak sedikitpun. Orang miskin. Kamu baru saja mencapai alam energi sejati, tetapi kamu hanya memiliki beberapa Batu Purba ini. Selama penjarahan, keluhan Zichen dapat terdengar dari waktu ke waktu. Kemudian, di bawah tatapan semua orang, Zichen pergi dengan ramah. Zichen. 248. Ledakan. Niat membunuh melanda lembah Zanying bagaikan banjir. Banyak kultifator yang belum pergi merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gudang es. Zichen. Li Hao berteriak dengan marah. Dia berdiri di belakang rok dan aura mengerikan melonjak di sekelilingnya. Lembah Zanying berjarak beberapa ratus mil dari kota Changli. Ketika dia menerima berita tentang kemunculan Zichen, dia segera bergegas, tetapi dia masih terlambat. Di panggung tinggi, mayat-mayat berserakan di mana-mana. Darah mereka telah mengering dan berubah menjadi coklat tua. Anggota tubuh yang patah merupakan pemandangan yang mengejutkan. Banyak anggota keluarga Li bahkan tidak memiliki mayat lengkap. Ledakan. Aura itu sangat ganas dan mematikan. Platform yang tinggi itu tidak dapat menahan aura itu dan langsung meledak. Di mana Zichen, Li Hao melirik orang-orang di bawah yang belum pergi. Melihat niat membunuh yang gila di mata Li Hao, hati semua orang bergetar dan mereka merasakan tekanan yang besar. Seseorang berkata dengan ngeri, dia. Dia pergi. Engah. Cahaya merah muncul di langit dan langsung membelah kultifator level 3 itu menjadi dua. Suara dingin Li Hao bergema di langit, tidak bisakah aku melihat dia pergi. Kata-katanya dingin dan serangannya kejam. Satu orang tewas seketika dan darah berceceran di mana-mana. Semua orang terkejut dan bisa merasakan kemarahan Li Hao saat itu. Jelas, dia sangat marah pada Zichen. Zichen hanyalah seorang kultifator nakal, tetapi dia selalu menamparkan wajah pasukan besar. Dia melarikan diri ke arah ini. Seseorang sangat pintar dan menunjukkan arah yang ditinggalkan Zichen. Kata-katanya juga sangat akurat. Dia mengatakan bahwa dia melarikan diri, bukan pergi. Huff. Li Hao mendengus dingin. Burung rok di bawahnya mengeluarkan teriakan melengking. Ia berbalik dan mengejar Zichen. Fiu. Kepergian Li Hao membuat semua orang menghela napas lega. Membunuh tanpa sepatah kata pun, tirani Li Hao membuat banyak orang berkeringat dingin. Namun, pada saat itu, suara gemuruh binatang buas lainnya bergema di udara. Jenius mengerikan dari sekte besar, Wu Yuan, telah muncul. Namun, pihak lain tidak berhenti. Dia langsung mengejar Li Hao dan mendesak binatang aneh itu untuk mengejarnya. Chang Meng membawa sebilah pedang hitam di punggungnya dan menunggangi seekor binatang aneh, dengan cepat melewati lembah Zanying. Ketiga jenius mengerikan ada di sini. Sepertinya Zichen akan menimbulkan sensasi lagi. Dia telah membunuh semua vaksi utama di konferensi Severing Chen. Kali ini, pasti akan menimbulkan keributan besar, dan semua vaksi utama akan kehilangan muka. Yang terjadi selanjutnya tentu saja akan menjadi serangkaian pengejaran. Aku ingin tahu apakah Zichen akan dapat melarikan diri. Zichen sangat licin. Sejak debutnya, dia selalu diburu. Tetapi dia terus hidup seperti kecoa. Semua orang takut kalau ketiga jenius mengerikan itu akan mencari masalah dengan mereka kalau mereka tidak bisa menemukan Zichen, jadi mereka pun pergi dengan tergesa-gesa. Pada hari itu juga, berita bahwa Zichen secara pribadi bergegas pergi ke majelis pemisah Chen dan membunuh semua anggota dari tiga kekuatan besar telah menyebar, menyebabkan keributan besar sekali lagi. Zichen telah muncul lagi. Kekuatannya benar-benar meningkat pesat. Lebih jauh lagi, dia mengembangkan teknik jahat yang hampir membuat kultifasinya menjadi liar. Kemampuan bertarung Zichen tak tertandingi. Dia bisa membunuh ahli level tiga atau level empat dalam satu serangan. Berita tentang Zichen menyebar ke seluruh kota-kota besar pada hari itu juga, menyebabkan keributan besar. Pada saat yang sama, beberapa vaksi utama mengumumkan secara terbuka bahwa siapapun yang memberikan petunjuk tentang kematian Zichen akan diberi hadiah seribu batu yuan. Tepat saat ketiga vaksi mengirim para ahli untuk memburu Zichen, Zichen bersembunyi di tempat rahasia, menghitung perolehannya. Di sampingnya ada empat cincin roh spasial. Barang-barang di dalamnya sudah dikosongkan, dan di depannya ada tumpukan batu yuan. Selain itu, ada beberapa ramuan dan pil roh. Segala yang ada di depannya adalah semua keuntungan yang telah diperolehnya selama kurun waktu ini. Zichen sedang menghitungnya hari ini. Batu yuan putih berkilau memancarkan yuan ki yang kaya, menyilaukan mata. Setelah menghitung dengan cermat, Zichen memperoleh angka yang akurat. 5.049 5.000 yuan seton adalah jumlah yang sangat besar. Zichen sangat gembira saat melihat ini. Hanya 5.000 yuan setone. Tidak hanya harus digunakan untuk menempat tubuh sempurna, tetapi juga harus menyediakan yuan ki dalam tubuh. Tidak akan lama, Ahmo muncul dari diagram Taiji. Ketika dia melihat ekspresi gembira Zichen, dia melengkungkan bibirnya. Hanya 5.000 yuan setone, namun dia begitu bersemangat. 5.000 yuan setone bukanlah jumlah yang sedikit. Paling tidak, itu cukup untuk jangka waktu tertentu. Zichen tersenyum. Tetuamo adalah orang yang sudah melihat dunia, jadi wajar saja dia tidak peduli dengan 5.000 yuan setone. Namun, Zichen tahu bahwa jika dia mengeluarkan 5.000 yuan setone, belum lagi yang lain, bahkan biksu itu akan menjadi gila. Selain batu yuan, ada juga senjata yang sebanding dengan pedang berkobar. Senjata itu sangat kuat, dan harganya tidak murah. Zichen memutuskan untuk mencari peluang untuk menjualnya. Dengan terobosan kekuatan dan transformasi tubuh sempurna, setiap tulang di tubuh Zichen dapat diubah tanpa petunjuk apapun. Karena itu, dia tidak khawatir faksi-faksi akan dapat menemukannya di tengah lautan manusia yang luas. Baru saja membunuh begitu banyak orang dari tiga faksi, tentu saja akan menimbulkan keributan. Zichen hanya bersembunyi selama beberapa hari. Zichen, keluarlah. Tepat saat dia meninggalkan hutan lebat itu, Zichen mendengar teriakan burung rok dan suara marah lihao. Dasar bodoh? Aku akan menghadapimu saat aku punya waktu. Zichen menoleh dan mencibir. Tulang-tulangnya berderak saat cahaya kemasan bersinar. Dalam beberapa detik, dia telah berubah menjadi orang lain. Setelah berjalan puluhan mil, Zichen melihat sebuah kota kecil. Berjalan memasuki kota itu bagaikan seekor naga memasuki lautan. Sungguh seperti mimpi menemukannya di tengah kerumunan besar. Zichen menetap di kota kecil dan mulai berkultivasi. Dia memiliki 5.000 yuan stone dan bisa dibilang kaya. Dia terus-menerus menyerap yuan ki dari yuan stone. Terakhir kali di tanah warisan, banyak energi yin dan yang-yang ekstrim tersembunyi di meridiannya. Sekarang setelah dia berhasil menembusnya, Zichen ingin perlahan-lahan memperbaiki yuan ki yang tidak aktif dengan mengaktifkan seni yin yang untuk meningkatkan kekuatannya. Ada sembilan tingkat energi quintessential, dan setiap tingkat lebih sulit daripada tingkat sebelumnya. Secara relatif, relatif mudah untuk menerobos dari level pertama ke level kedua. Ayah. Di dalam ruangan, sebuah batu yuan telah menyerap semua yuan ki-nya. Batu itu langsung hancur dan jatuh ke tanah. Zichen mengeluarkan batu yuan lainnya dan mengaktifkan seni yin yang untuk menyerapnya. Di tanah, ada lebih dari selusin batu yuan yang hancur. Zichen sedang berkultivasi di kota. Di dunia luar, ketiga vaksi itu hampir gila. Mereka memasang poster pencarian di hampir setiap kota di luar kota Changli. Pada saat yang sama, mereka juga menghabiskan banyak uang untuk menyewa pembunuh dari pavilion pembunuh untuk membunuh Zichen. Selama Zichen masih hidup, itu akan menjadi penghinaan terbesar bagi ketiga golongan. Itu akan membuat mereka merasakan sakit yang membakar di wajah mereka. Di jalan-jalan dan gang-gang, di pegunungan dan hutan lebat, selalu ada sosok-sosok yang mencari Zichen. Lima hari kemudian, Zichen yang sedang duduk bersilah, membuka matanya. Tubuhnya dipenuhi aura yang kuat. Yuan ki-nya telah mencapai puncak level pertama, dan tidak jauh dari level kedua. Selain menyerap sebagian energi petir saat memurnikan tubuhnya, alasan dia bisa mengalami terobosan besar dalam waktu sesingkat itu adalah karena Zichen telah memurnikan banyak energi yang tidak aktif di meridiannya. Zichen menduga bahwa jika dia memurnikan semua energi ini, dia akan mampu menembus ke tingkat ketiga. Namun, itu akan memakan waktu. Berjalan keluar ruangan, Zichen memesan beberapa makanan. Kemudian, dia berjalan-jalan di sekitar kota. Selama waktu itu, dia melihat banyak wajah yang tidak dikenalnya. Kemudian, dia melihat banyak poster orang yang dicari. Poster buruan. Huff, kau pikir kau siapa? Zichen mendengus dengan jijik. Sekarang dia bisa mengubah penampilannya sesuka hatinya. Bahkan jika dia terbang, dia tidak akan bisa melihat apapun. Jadi dia tidak takut. Seribu yuan stone, sungguh jumlah yang besar. Melihat hadiah seribu yuan stone, Zichen mengerutkan bibirnya. Sekarang dia bernilai lima ribu yuan stone, seribu yuan stone tidak ada artinya baginya. Di jalan-jalan dan gang-gang, di kedeteh dan restoran, orang-orang membicarakan Zichen. Siapa Zichen ini? Dia bisa membuat pasukan besar membayar seribu yuan stone untuk menemukannya. Siapa tahu? Dia pasti ahli. Bahkan beberapa manusia membicarakannya. Jelaslah bahwa Zichen terkenal. Niat awal Zichen adalah pergi ke kota Changli dan menjual beberapa barang tak berguna untuk ditukar dengan batu yuan. Namun setelah melihat poster buronan, dia berubah pikiran. Hal terpenting sekarang adalah menerobos kekuatannya. Kali ini, Zichen mengasingkan diri selama tujuh hari dan menghabiskan ratusan yuan stone. Yuan qinya akhirnya mencapai puncaknya dan akan menerobos ke tingkat kedua. Terobosanmu pasti akan mengundang Lightning Tribulation. Kali ini, itu akan menjadi Lightning Tribulation tingkat kedua. Itu akan sangat kuat. Kau harus berhati-hati. Ah mau memperingatkan. Jadi pada hari itu, Zichen meninggalkan kota itu. Seratus mil jauhnya, ada hutan pegunungan besar yang cocok untuk diterobosnya. Ini adalah hutan yang sangat luas. Pohon-pohon tua berdiri tegak, dan daun-daunnya rimbun dan lebat. Zichen berjalan ke dalam hutan dan menemukan tanah yang tinggi. Pegunungan dan sungai di sini indah dan pemandangannya indah. Air terjun mengalir deras dari aliran sungai pegunungan seperti rantai surga dan bumi. Zichen melintasi hutan, mencari dataran tinggi sebagai titik terobosannya. Tiba-tiba, dia mendengar sebuah suara. Temukan dia, temukan dia untukku. Jika ada orang yang mencurigakan, tangkap mereka segera. Jika mereka melawan, bunuh mereka di tempat. Zichen bersembunyi di hutan dan mencari suara itu. Melalui dahan dan dedaunan, dia menemukan empat sosok. Mungkinkah mereka orang dari pasukan besar? Zichen mengerutkan kening. Keempat orang ini tegap dan mata mereka penuh dengan keganasan. Ada Yuanqi yang mengerikan mengalir dalam setiap gerakan mereka. Mereka tampak sangat luar biasa. Sialan? Zichen sialan itu. Aku tidak tahu di mana dia bersembunyi. Kita tidak dapat menemukannya setelah sekian lama. Salah satu dari mereka mengumpat. Jika aku menemukannya, aku pasti akan menghancurkannya. Mereka setidaknya berada di langit kelima Yuan sejati. Ekspresi Zichen sedikit berubah. Dia bisa tahu bahwa mereka sedang mencarinya. Jelas, mereka berasal dari kekuatan besar. Kakak, mungkinkah Zichen ini ada di hutan ini? Kami telah mencarinya begitu lama dan membunuh beberapa orang, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang asli. Seseorang bertanya. Huff, lebih baik kita membunuhnya secara tidak sengaja daripada membiarkannya pergi. Zichen sangat licik. Dia selalu bersembunyi di hutan. Kurasa kali ini juga akan sama. Pria besar itu berkata dengan dingin. Lebih baik kita membunuh seribu orang secara tidak sengaja daripada membiarkannya pergi. Zichen harus mati. Jika terjadi sesuatu, keluarga akan bertanggung jawab. Kami lebih baik membunuhnya karena kesalahan daripada membiarkannya pergi. Kalian benar-benar omong kosong. Terdengar suara mendengus dingin. Zichen berjalan keluar dari hutan. Kalian dari keluarga mana? Beraninya kalian bersikap begitu sombong. 249. Mendengar perkataan pria itu, wajah Zichen menjadi dingin. Jelas, pasukan besar itu gila. Untuk membunuhnya, mereka ingin membunuh semua orang yang memasuki hutan. Mereka lebih baik membunuh orang yang salah daripada membiarkannya pergi. Sambil mendengus dingin, Zichen melangkah maju dan menatap dingin ke arah keempat pria itu. Kamu dari keluarga mana? Sombong sekali. Kempat pria itu awalnya tercengang. Jelas, mereka tidak menyangka ada seseorang yang bersembunyi di kegelapan. Ketika mereka mendongak lagi, mereka melihat seorang pemuda yang tidak dikenalnya. Nak, siapa kamu? Kenapa kamu terlihat begitu familiar? Salah satu pria itu mengerutkan kening. Huff, kurasa kalian tampak tidak familiar. Mata Zichen berkilat dingin. Dia adalah Zichen. Tiba-tiba terdengar seruan dari samping. Zichen, kamu adalah Zichen. Benar, itu dia, persis seperti gambarnya. Zichen tidak mengubah penampilannya dan menunjukkan wajah aslinya. Sekarang, dia dikenali. Anak baik, kami sudah lama mencarimu. Aku tidak menyangka kau bersembunyi di sini. Keempat pria itu berpisah dan perlahan mendekati Zichen. Pada saat yang sama, gelombang Yuanqi muncul dari tubuh mereka. Tidak buruk. Tiga esensi sejati cakrawala kelima dan satu esensi sejati cakrawala ke enam. Mata Zichen berbinar. Tentu saja, kami di sini untuk membunuhmu. Mata pria langit ke enam yang memimpin itu berkilat dengan niat membunuh. Dia mendengus dan berkata, bunuh. Seketika, aura tirani muncul saat pria itu menyerbu ke arah Zichen. Tubuh Zichen memancarkan cahaya kemasan. Dia menamparkan ke depan dengan telapak tangannya. Jejak telapak tangan emas itu seperti kipas daun ketail, memancarkan aura yang menyala-nyala. Ledakan. Di bawah serangan itu, keduanya mundur. Hanya Zichen yang mundur tiga langkah sementara pria itu mundur lima langkah. Aduh! Niat membunuh yang mengerikan muncul saat aliran cahaya pedang muncul dari samping, menebas ke arah kepala Zichen. Dong! Zichen meninju, menyebabkan getaran hebat. Seluruh hutan bergetar, cahaya bila pedang hancur, dan kultifator langit kelima mundur. Kaki! Merasakan niat membunuh di belakangnya, Zichen berbalik dan menamparkan dengan telapak tangannya, memancarkan sejumlah besar cahaya kemasan. Orang lain terlempar ke belakang. Enyahlah! Pada saat yang sama, Zichen mengeluarkan raungan yang dahsyat dan melakukan tendangan samping. Cahaya kemasan yang menyerupai air terjun menghalangi orang terakhir. Setelah empat kali serangan, mereka berempat mundur dan mengepung Zichen dari segala sisi. Serangan sebelumnya hanyalah sebuah ujian. Bocah! Kau memang punya beberapa keterampilan. Namun, kau hanya berada di langit pertama yuan sejati. Tidak peduli seberapa mengerikan dirimu, kau tetap akan mati hari ini. Mata lelaki besar itu berkilat penuh niat membunuh. Tangan kanannya merah dan bengkak. Jelaslah bahwa ia telah kalah dalam ujian sebelumnya. Hentikan omong kosongmu. Hari ini, aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Lain hari, aku akan membunuh monster di belakangmu. Mata Zichen bersinar dengan cahaya dingin. Membunuh. Teriakan keras lainnya terdengar, dan keempat sosok itu bergerak hampir bersamaan. Membawa energi asal yang padat, mereka melancarkan serangan mengerikan yang menghantam Zichen. Tubuh Zichen memancarkan cahaya kemasan. Matanya dingin dan tanpa emosi saat ia menembakkan sejumlah besar cahaya kemasan seperti bilah tajam. Seluruh hutan bergetar, aura tirani beredar, dan satu persatu pohon kuno meledak di bawah kekuatan dahsyat itu. Ledakan. Cahaya bilah yang seperti air terjun itu hancur oleh pukulan Zichen. Namun, sebelum dia bisa membunuh lawannya, tiga serangan lainnya telah tiba. Dentang. Tubuh Zichen memancarkan cahaya kemasan, menghalangi serangan itu. Meskipun mereka berempat kuat, Zichen tidak takut. Dia bisa membunuh mereka dalam pertarungan satu lawan satu. Bahkan jika mereka bekerja sama, dia masih bisa membunuh mereka satu persatu. Namun, mereka berempat tampaknya mengetahui semacam teknik serangan gabungan. Serangan dan pertahanan mereka hampir sempurna. Bahkan Zichen tidak dapat berbuat apa-apa. Nak, ini adalah teknik serangan gabungan keluarga Li. Kita telah mempraktikannya selama puluhan tahun. Hari ini, bahkan jika kau memiliki sayap, kau tidak akan bisa melarikan diri. Pria terkemuka itu sangat sombong. Dia berada di langit ke-6 yuan sejati dan merupakan yang terkuat di sini. Tiga lainnya setengah menyerang dan setengah bertahan. Pergilah ke neraka. Zichen tidak mempercayainya. Dia bergegas maju lagi. Garis-garis cahaya kemasan berkelebat saat dia melancarkan serangkaian serangan yang kuat. Hutan bergetar, dan batu-batu yang tak terhitung jumlahnya berguling turun dari aliran sungai gunung. Anjing laut puncak hijau. Dengan teriakan keras, jari-jari Zichen bersinar dengan cahaya kemasan. Setiap jarinya menjadi kemasan seolah-olah terbuat dari emas murni. Dia segera mengeluarkan segel. Ledakan. Dunia berguncang. Sebuah segel besar muncul, memancarkan aura yang mengerikan. Segel itu mengalir dengan energi penghancur yang sangat dingin dan jatuh ke kepala pria itu. Tolong aku. Pria itu berteriak. Kemudian, ketiga orang lainnya menembakkan seberkas energi. Seberkas energi ini menyatu dengan energi pria itu di udara, membentuk jejak telapak tangan yang besar. Jejak telapak tangan itu bersinar terang, memancarkan aura yang mengerikan. Jejak itu mengenai segel emas itu. Ledakan. Kehampaan itu bergetar. Aura mengerikan beredar di udara. Telapak tangan besar itu menangkap segel emas itu. Keduanya bertabrakan dengan keras. Pada akhirnya, segel emas itu meledak, dan retakan muncul di telapak tangan. Pergilah ke neraka. Pria itu meraung. Dia menggunakan pikirannya untuk mengendalikan telapak tangannya, meraih ke arah Zichen. Dong. Zichen melesat maju, darah emasnya membumbung tinggi ke langit. Ia mengepalkan tinjunya erat-erat. Tubuh sempurnanya mengeluarkan energi yang tak terbatas saat ia menghantam telapak tangan itu, menyebabkan ledakan keras. Seluruh hutan berguncang saat telapak tangan itu hancur. Nak, sia-sia saja. Kita sudah bersama sejak kecil. Kita sudah mengembangkan teknik serangan gabungan, dan kerjasama tim kita sempurna. Bahkan jika seorang jenius dari alam ke-6 ada di sini, kita yakin bisa membunuhnya, apalagi alam pertama sepertimu. Pria itu mencibir, berpikir bahwa kemenangan sudah dalam genggamannya. Ledakan. Cahaya kemasan di sekitar tubuh Zichen menjadi lebih terang. Dia seperti raksasa. Dengan satu langkah, hutan bergetar. Cahaya kemasan menyebar, menerangi seluruh hutan. Zichen, berhati-hatilah. Yin dan yang harus seimbang, Ahmo mengingatkannya dalam diagram Taiji. Zichen baru berada di cakrawala pertama energi sejati. Menghadapi serangan gabungan dari tiga cakrawala ke-5 dan satu cakrawala ke-6, dia tidak dirugikan. Ini menunjukkan betapa luar biasanya seni Yin yang dan tubuh sempurna. Ledakan. Ledakan. Zichen mengayunkan tinjunya dan melancarkan serangan yang mengerikan. Cahaya kemasan yang menyala-nyala menyelimuti seluruh hutan, diikuti oleh aura yang sangat dingin. Energi indan yang terus bersirkulasi saat Zichen melancarkan serangan dahsyat. Dia sebenarnya mengambil inisiatif untuk menyerang. Kempat pria kekar itu tidak berdaya. Pada saat ini, mereka dipaksa untuk bertahan. Terlebih lagi, mereka sedang ditekan oleh seorang anak langit pertama. Ledakan. Zichen mengayunkan tinjunya, dan semakin dia menyerang, semakin ganas dia jadinya, menekan mereka berempat. Ini tidak ada gunanya. Saat kekelelahan, kami tentu akan bisa membunuhmu, kata pria kekar itu. Saat ini, mereka berempat sedang bertahan, jadi konsumsi energi mereka tidak banyak. Lebih jauh lagi, mereka lebih kuat, dan esensi sejati dalam tubuh mereka lebih kaya dan lebih kuat. Tak perlu dikatakan lagi, teknik serangan gabungan ini adalah teknik yang sangat mengerikan. Bahkan seorang jenius dari lapisan surgawi ke-6 akan kelelahan sampai mati. Namun, yang mereka temui hari ini adalah seorang jenius yang mengerikan. Selain itu, itu adalah seorang jenius yang luar biasa mengerikan. Keempatnya terpaksa mundur, ekspresi mereka jelek. Meskipun mereka tidak terluka parah, mereka merasa malu ditekan oleh seorang anak kecil. Nak, saat esensi sejatimu habis, aku pasti akan mengulitimu hidup-hidup. Tria kekar itu menggertakkan giginya. Sepertinya kamu tidak mempersiapkan diri dengan baik sebelumnya. Kamu tidak tahu bahwa aku tidak takut kelelahan. Namun, tidak ada gunanya membuang-buang energiku denganmu. Sekarang, aku akan mengantarmu. Mata Zichen berkilat dingin. Nak, berhentilah bermimpi. Pertahanan kita tidak bisa dihancurkan. Bagaimana mungkin Fesfirmamen yang lemah sepertimu bisa menghancurkannya? Tria kekar itu tertawa. Ketiga lainnya juga mengaktifkan pertahanan mereka. Begitukah? Kalau begitu, biarkan aku melihat seberapa keras cangkang kurakuramu. Mata Zichen berkilat dingin, dan niat membunuhnya tak terbatas. Dia bergegas menuju mereka berempat. Pada saat yang sama, sebuah cahaya menyala di tangannya, dan tombak perak panjang muncul, memancarkan aura kuno. Ini adalah senjata kuno. Meskipun tidak dapat diaktifkan oleh kemauan, itu sebanding dengan senjata roh. Uh! Tombak panjang itu melesat bagai sambaran petir perak. Perisai cahaya pertahanan yang tidak dapat ditembus Zichen langsung tertusuk seperti kertas di depan tombak panjang itu. Pada saat yang sama, tombak panjang itu melesat ke arah leher pria kekar itu seperti seekor naga perak. Dengan sekejap, tombak itu menembusnya. Aduh! Tombak panjang itu menembus lehernya. Mata pria kekar itu dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia tidak menyangka bahwa pertahanannya yang penuh percaya diri akan menjadi begitu rapuh. Aku akan mengantarmu. Cahaya kemasan mengalir di tombak panjang itu. Pada saat berikutnya, tubuh lelaki kekar itu meledak. Kakak laki-laki. Seruan terdengar. Tiga pria kekar lainnya memiliki kesedihan di mata mereka. Mereka berempat tumbuh bersama dan berkultivasi bersama. Meskipun mereka bukan saudara-saudara, mereka telah tak terpisahkan selama beberapa dekade. Mereka lebih dekat daripada saudara-saudara. Aku akan membunuhmu. Ketiganya bergegas menuju Zichen dengan penuh tekad. Saudara memiliki ikatan yang dalam. Baiklah, aku akan mengantarmu. Tatapan mata Zichen dingin. Tidak ada belas kasihan. Bersikap baik kepada musuh berarti bersikap kejam terhadap diri sendiri. Uh! Tombak panjang itu berkelebat seperti seekor naga yang keluar dari guanya. Tombak itu mengeluarkan cahaya perak yang besar dan langsung menusuk dada salah satu dari mereka. Tombak panjang itu ditarik keluar. Darah panas menyembur keluar, dan orang lain jatuh ke tanah. Aku akan mengantarmu pulang. Dari keempatnya, dua orang tewas. Dua orang lainnya tidak dapat melakukan serangan gabungan. Hasil pertempuran sudah diputuskan. Keajaiban tidak mungkin terjadi. Dengan senjata kuno, segalanya menjadi sederhana. Cahaya menyala, dan cahaya tombak melesat keluar, menunjuk ketenggorokan orang lain. Orang lain jatuh ke tanah. Ledakan. Aura tombak panjang melonjak, dan orang terakhir tumbang di bawah senjata kuno itu. Setelah membunuh keempat orang itu, Zichen menjarah. Namun sebelum dia pergi, dia mendengar suara sesuatu yang pecah di udara. Sejauh mata memandang, tampak empat orang lainnya. Jelas, mereka berasal dari keluar Gali. Itu adalah kelompok lain yang tahu cara menyerang bersama. Itu kamu. Melihat keempat orang tergeletak di genangan darah, wajah para pendatang baru itu berubah. Kamu Zichen. Pada saat ini, mereka kebetulan mengenali Zichen. Kekuatan gelombang ini mirip dengan gelombang sebelumnya. Mereka dapat membunuh para jenius dengan level yang sama, tetapi mereka tidak dapat membunuh Zichen. Zichen benar-benar marah. Niat membunuh melonjak di matanya, dan dia mengangkat tombaknya. Membunuh. Keempat orang itu tidak mau kalah. Sambil meraung, mereka bergegas menuju Zichen dan menyerang bersama. Hasilnya tetap seperti yang diharapkan. Setelah pertarungan sengit, keempat orang itu jatuh ke dalam genangan darah. Tak seorang pun selamat. Di bawah serangan senjata kuno, keempat orang itu tidak bertahan lama seperti empat orang sebelumnya. Mengetahui bahwa ada orang dari keluarga Li di sekitar, Zichen sengaja mengambil jalan memutar dan membunuh tiga gelombang lainnya yang terdiri dari dua belas orang. Dapat dilihat bahwa orang-orang ini dibina dengan hati-hati oleh keluarga Li. Mereka bersama sejak muda, dan mereka tahu bagaimana cara menyerang bersama. Tentu saja, keluarga Li akan patah hati jika mereka meninggal. Inilah efek yang diinginkan Zichen. Di puncak gunung, Zichen duduk bersilah. Setelah menyesuaikan energi yin dan yang dalam tubuhnya, ia mencoba menerobos ke langit kedua dari esensi sejati. Ledakan Antara langit dan bumi, cahaya keperakan bersinar, dan sambaran petir jatuh dari langit. 250. Berapa banyak orang di alam energi sejati yang dapat mengalami kesengsaraan petir? Ahmo tidak tahu karena dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Bahkan mereka yang mengolah tubuh sempurna di sekte uji tidak mengalami kesengsaraan petir saat ini. Terlebih lagi, itu adalah kesengsaraan petir yang sangat mengerikan. Langit biru dan cerah tanpa sehelaipun awan. Matahari terbenam jatuh dari langit dan menyinari tubuh, seolah-olah ditutupi oleh lapisan kain kasa emas. Ledakan. Namun, dalam cuaca seperti itu, petir muncul entah dari mana. Petir itu besar dan megah, dipenuhi aura yang mengerikan seolah-olah akan menghancurkan semua makhluk hidup di dunia. Petir yang muncul di langit cerah adalah hal yang sangat aneh. Namun, yang lebih aneh lagi adalah bahwa di bawah petir itu, ada seorang pemuda yang hanya berada di alam energi sejati yang sedang mengalami kesengsaraan petir. Petir surgawi itu jatuh dengan tekanan yang mengerikan, seolah-olah akan menghancurkan segalanya di dunia. Namun, dia menggunakan tubuhnya untuk menghalanginya dan tidak menghindar. Ledakan. Aura petir itu sangat dahsyat dan menghantam tubuh pemuda itu, tetapi tidak menghancurkannya. Sebuah kekuatan hisap muncul di tubuh pemuda itu dan langsung menyerap energi petir itu. Ketika petir surgawi jatuh ke tubuhnya, dia tidak terluka. Selain itu, dia menyerap energi petir untuk memurnikan tubuhnya. Fisik pemuda itu sangat mengerikan. Petir kedua menyambar dengan kekuatan yang lebih dahsyat. Cahayanya berwarna perak menyilaukan, seperti naga yang sedang marah dan meraum dengan ganas. Pemuda itu mengepalkan tinjunya. Matanya seterang mata singchen. Ia melawan langit, tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan saat ia bertabrakan dengan petir. Petir yang mengerikan itu dipenuhi dengan aura yang merusak. Namun, di depan pemuda itu, petir itu seperti domba yang jinak. Petir itu langsung tersebar. Kemudian, pemuda itu menghisapnya dan petir yang meledak itu ditelan ke dalam perutnya. Ledakan. Dunia bergemuruh dan kilat ketiga muncul. Ia seperti naga petir gila dengan ekor panjang. Ia jatuh dengan tekanan yang mengerikan. Yang ekstrim. Pemuda itu berteriak dan sebuah segel muncul di tangannya. Segel itu sederhana tetapi penuh misteri. Kemudian, cahaya keemasan yang menyilaukan muncul seperti sambaran petir kemasan. Cahaya itu melesat ke langit dan melesat menuju petir itu. Peng! Cahaya keemasan yang menyilaukan bertemu dengan kilat dan mengeluarkan suara keras. Kilat menghilang di langit dan energi kilat yang dahsyat mengamuk. Haha! Jadi ini adalah pembalasan dewa. Biasa saja. Keluarkan semuanya. Keluarkan semuanya. Pemuda itu tertawa terbahak-bahak. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, membuatnya tampak seperti dewa perang. Yin ekstrim. Setelah itu, cahaya keemasan yang dipenuhi aura yang sangat dingin muncul dan menghancurkan petir keempat. Ini adalah pemandangan yang sangat mengejutkan. Sebenarnya ada seseorang di True Elemen Boundary yang mampu menahan Heavenly Thunder. Prestasi yang luar biasa seperti itu terjadi di hutan lebat ini. Tidak ada yang melihatnya, dan tidak ada yang bersorak untuk prestasi luar biasa ini. Kilatan petir lainnya hancur. Haha! Pemuda itu tertawa terbahak-bahak. Suaranya memekakan telinga, meredam gemuruh guntur dan kilat di langit. Rasa percaya diri yang kuat bercokol di hatinya. Saat ini, pemuda itu sedang bersemangat. Ledakan. Langit bergetar sekali lagi. Kali ini, aura yang lebih mengerikan muncul. Kilatan petir surgawi yang tebal muncul entah dari mana, membawa serta aura yang luas. Seolah-olah hanya ada kilatan petir ini. Pemuda itu melancarkan serangan lagi. Ia tampak sangat santai dan penuh percaya diri. Cahaya keemasan terus berkedip saat cahaya keemasan itu melesat ke langit. Ledakan. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Setelah kilatan petir muncul, kilatan petir lain muncul di langit. Kedua kilatan petir itu menerangi seluruh langit hampir bersamaan. Cahaya keemasan yang terang itu langsung hancur oleh kilatan petir surgawi, dan kemudian kilatan petir itu mendarat di tubuh pemuda itu. Aura penghancur berdesir. Di bawah sambaran petir, puncak gunung jatuh setinggi tiga kaki. Pakaian pemuda itu robek, memperlihatkan tubuhnya yang hangus. Asap hitam keluar dari kepalanya. Aku. Pemuda itu terdiam. Ia merasa dirugikan. Bukankah kilat surgawi itu muncul satu per satu? Bagaimana mungkin ada dua? Sungguh tidak masuk akal. Ledakan. Sebelum pemuda itu sempat pulih dari luka-lukanya, langit bergetar lagi dengan suara gemuruh. Tiga cahaya menyilaukan muncul di langit. Dalam sekejap mata, cahaya itu membesar dan berubah menjadi tiga sambaran petir yang mengerikan, menghantam ke bawah. Tiga baut. Mata pemuda itu membelalak kaget. Di kulitnya yang hangus, muncul garis-garis cahaya kemasan saat ia berusaha sekuat tenaga untuk melawan. Petir surgawi yang dahsyat itu cukup untuk membuat dunia bergetar. Pemuda itu sangat kuat dan nyaris tak mampu menahannya. Namun, tiga baut muncul pada saat yang bersamaan. Ini sungguh aneh. Ledakan. Ketiga sambaran petir itu jatuh bersamaan, menghantam tubuh pemuda itu hampir bersamaan. Aura penghancur, dengan pemuda itu sebagai pusatnya, beriak ke segala arah. Kali ini puncak gunung terpotong menjadi dua. Batuk. Batuk. Asap dan debu ada di mana-mana. Energi dahsyat itu menyapu langit. Pemuda itu berjalan keluar dari reruntuhan dengan asap hijau keluar dari tubuhnya. Dia meludahkan beberapa potong kerikil. Ya Tuhan, Kau mempermainkanku. Pemuda itu mengangkat kepalanya. Wajahnya yang hitam penuh dengan kesedihan. Pohon. Pohon. Petir kesengsaraan tidak menghilang. Kali ini, beberapa baut muncul secara berurutan. Seperti rantai langit dan bumi, mereka menyelimuti pemuda itu. Aura yang merusak beriak. Kali ini, beberapa sambaran petir muncul. Sangat mengerikan. Seperti rantai besar yang menghubungkan langit dan bumi. Aura penghancur terus melonjak. Ah. Pemuda itu hanya sempat menjerit kesakitan sebelum ia tenggelam oleh petir. Setelah itu, suara guntur menggelegar, dan puncak gunung yang mengjulang tinggi itu menghilang, berubah menjadi aliran sungai pegunungan. Debu dan puing-puing berterbangan di mana-mana, dan aura kehancuran itu bertahan selama seperempat jam sebelum perlahan menghilang. Langit sunyi senyap. Hanya debu yang bergulung-gulung. Tak seorang pun tahu apakah pemuda itu masih hidup atau sudah meninggal. Setelah seperempat jam kemudian, terdengar suara dari aliran sungai pegunungan. Seorang pemuda yang terbakar keluar dari asap yang tak berujung. Sebanyak delapan belas sambaran petir hampir mengubah pemuda itu menjadi abu. Namun, ia berhasil bertahan hidup. Meskipun berada dalam situasi sulit, ia masih hidup. Setelah itu, pemuda itu naik ke sebuah batu besar dan duduk bersila. Setelah beberapa saat, kulitnya yang hangus terkelupas inci demi inci seperti kulit telur, memperlihatkan kulit baru di bawahnya. Kulit barunya sebening kristal seperti batu giyok. Mirip tubuh wanita, agak terlalu putih. Setelah semua kulit lamanya terkelupas, tubuh pemuda itu memancarkan cahaya kemasan yang menyilaukan. Aura yang kuat muncul. Langit kedua yuan sejati. Akhirnya aku berhasil. Lihao, lihat bagaimana aku menghajarmu. Mata pemuda itu berkilat dingin. Kekuatannya kembali meningkat. Kali ini, dia penuh percaya diri dalam menghadapi monster-monster itu. Menerobos petir kesengsaraan telah menyebabkan terlalu banyak keributan. Dia harus pergi sekarang. Dia mengubah penampilannya dan bersembunyi di hutan. Tepat saat dia bersembunyi di hutan, suara sesuatu yang menerobos udara terdengar. Sebuah sosok terbang dari Cakrawala. Itu adalah seorang pria berpakaian seputih salju. Dia memiliki penampilan yang heroik. Matanya sedalam laut, bersinar terang seperti Sing Chen. Dia berjalan dari Cakrawala, seolah-olah tanah telah menyusut hingga satu inci. Hanya dalam beberapa langkah, dia tiba di tempat Zichen menjalani kesengsaraannya. Ini adalah aura petir kesengsaraan. Pria itu muncul dari Cakrawala dan berdiri di udara, menatap orang-orang di bawahnya. Matanya memancarkan cahaya aneh yang menghilang dalam sekejap. Namun, saat dia merasakan energi di sekelilingnya menghilang, dia mengangkat alisnya. Apakah ini monster kecil yang sedang mengalami petir kesengsaraan? Pria itu mengerutkan kening. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak, petir kesengsaraan ini tidak terlalu kuat. Ini bukan petir kesengsaraan biasa. Setelah itu, lelaki itu mengamati sekelilingnya. Ia mengamati dengan saksama setiap titik yang disambar petir. Ketika ia melihat gunung itu telah berubah secara paksa menjadi aliran sungai, raut wajahnya pun berubah. Ini adalah tingkat kedua dari petir kesengsaraan. Meskipun tidak terlalu kuat, pasti ada alasan mengapa petir itu muncul sekarang. Mungkinkah aku cukup beruntung untuk bertemu dengan seorang prajurit tingkat langit atau binatang buas yang bermutasi? Ekspresi pria itu berubah. Ia melangkah menuju cakrawala. Dalam satu langkah, ia sudah berada di langit. Ia melangkah lagi dan menghilang. Setelah pria itu pergi, suara siulan tajam terdengar. Satu demi satu, siluet muncul dari cakrawala dengan kecepatan yang sangat tinggi. Mereka semua adalah para ahli yang terbang di udara. Jelas, mereka semua terbang di udara. Ada tiga orang, mewakili tiga kekuatan yang berbeda. Apa yang terjadi? Tempat ini hancur. Ketiganya terbang maju dan melihat jejak di bawah. Salah satu dari mereka bertanya. Sungguh kuatnya energi petir. Mungkinkah seseorang telah melewati masa kesusahan? Energi petirnya sangat kuat. Itu pasti petir kesengsaraan. Ya Tuhan, seseorang telah melewati petir kesengsaraan di sini. Mungkinkah pembangkit tenaga listrik tingkat leluhur lainnya telah muncul di dunia? Ketiganya terkejut. Mereka mengamati medan perang dengan saksama. Mereka heran karena tidak melihat seorang kultifator kuat melewati masa kesusahan. Gunung Agung itu hancur berkeping-keping. Petir kesengsaraan ini benar-benar menakutkan. Ketiganya tidak tinggal lama di sana. Jika itu adalah pembangkit tenaga listrik tingkat leluhur, mereka tidak akan mampu mengalahkannya. Jadi, mereka pergi dengan tergesa-gesa. Keluarga Li akhir-akhir ini sangat marah. Mereka ditampar lagi oleh Zichen. Lima regu pemburu yang dikirim telah hilang. Perlu diketahui bahwa regu-regu itu telah dilatih sejak mereka masih muda dan tahu cara menyerang bersama. Mereka bahkan dapat membuat para jenius kelelahan hingga mati, tetapi mereka semua telah dibunuh oleh Zichen. Terlebih lagi, dia telah membunuh lima tim kecil. Dia telah membunuh mereka dengan sangat telak. Kerugian besar membuat hati keluarga Li berdarah. Para kultifator lainnya bahkan lebih marah dan mengancam akan segera membunuh Zichen. Sudahkah kau mendengar? Tim pemburu keluarga Li kehilangan lima ekor di hutan pegunungan. Tim pemburu. Bukankah keluarga Li menghabiskan banyak uang untuk melatih mereka? Mereka dikatakan mampu membunuh para jenius. Biasanya, mereka tidak dikirim keluar. Namun sekarang, karena Zichen, mereka mengirim tim yang mengerikan. Benar sekali. Zichen membunuh lima orang dari tim sekecil itu. Keesokan harinya, berita yang ditutup rapat oleh keluarga Li bocor. Untuk sementara waktu, seluruh kota Changli membicarakannya. Untuk sementara waktu, terjadi keributan. Keluarga Li semakin kehilangan muka kali ini. Dulu, keluarga Li sangat sombong saat keluar rumah, dan semua orang memandang mereka dengan iri. Namun, sejak Zichen muncul, reputasi keluarga Li telah rusak parah. Mereka selalu merasa ada sisi tajam di belakang punggung mereka saat keluar rumah dan menghadapi tatapan aneh. Mereka mengirim banyak kultifator kuat, tetapi mereka tidak dapat menemukan Zichen. Zichen tiba-tiba menghilang tanpa jejak seolah-olah dia telah menguap. Tentu saja, tidak apa-apa jika dia benar-benar menghilang, tetapi itu seperti dia sedang bermain petak umpet. Dia menghilang selama dua hari dan muncul selama dua hari. Setiap dua hari, dia akan muncul dan membunuh tim pemburu. Kemudian, dia akan bersembunyi lagi dan menghilang tanpa jejak. Dua hari kemudian, dia akan muncul lagi. Berkali-kali, dalam setengah bulan ini, jumlah tim pemburu yang tewas sudah melebihi sepuluh. Ah! Keluarga Li sangat marah. Mereka mendengar berita buruk setiap hari. Hati mereka berdarah, dan mereka bisa mendengar teriakan keluarga Li sepanjang hari.